Ada beberapa kumpulan itu yang memang orang itu di film, di bidang bahasa, akademik, segala macam. Ramai. General, ada orang-orang kampal. General pun orang-orang kampal, ada 2-3 orang. Ada yang satu almamater di Institut Senian Jakarta itu si siapa namanya? Orang Tenom, Pak. Siapa namanya? Suhaimi. Suhaimi bin Magik. Suhaimi Majid. Pernah di kementerian juga dia. Tapi saya tak kerap sangat ada dengan dia. Tapi kalau dengan UAE, General Mazlan, kemudian dengan Afifuddin Omar, itu semua orang kampal itu. Kemudian di siapa itu? Asma Omar ini macam bapak tata bahasa Malaysia. Pokoknya kalau dibicara tentang bahasa, mesti disebut dengan dia. Gitu lah tata bahasa. Kemudian ada satu lagi, Profesor Emeritus Abdul Hassan. Itu juga. Karena sering saya, teman-teman seniman ini kan kemana-mana aja, Cik. Jadi sering bergabung. Saya dulu ragi, sekarang ini akhir-akhir ini saya agak kurang sikit. Saya buat usaha dikit-dikit. Jadi ya, bila kita dah umur ini, perhatian udah macam-macam kan. Sekarang saya banyak bantu Splanet di Singapura. Splanet. Dulu ada kan kawan saya di situ. Sekarang surat Man Mekasan. Ya, di PA. PA Association itu. Itu waktu pembukaannya itu, karya kami itu dari Jakarta dulu. Sama Boy G. Sakti. Waktu pembukaan Splanet pertama kali. Splanet tahu saya. We juga ada mentas di Splanet itu. Lama lah. Ya, we, we ya. Luar biasa, we. Sekarang Splanet itu semacam simbol kejayaan seni lah. Siapa dapat mentas di Splanet itu. Ya. Dikira mencapai-pencapai keseniannya hebat lah karya dia. Artinya itu karya besar lah. Kalau di Malaysia ada Istana Negara. Ya, ya. Sering ke Istana Negara dulu sama Pak Sentot. Ada dosen saya dari IKJ juga. Jadi kita memang sering ke Malaysia. Ada satu lagi lulusan kita di mana ya? Di, apa namanya? Di daerah Sabah itu. Dulu kalau Cina Balu masuk. Satu menit lagi mulai ya. Ya, silakan. Lanjut aja. Satu menit lagi. 18.19 kita mulai. Ini Bang Apriyan. Bang Apendi ini. Bang Apendi Asak. Assalamualaikum. Apendi dari Cawi. Selamat pagi. Apriyan dari Pekanbaru. Kemudian Satu Yos. Bapri Hengki, Ida Wati, Suki. Ya, ini semua apa? Semua narusumber sudah hadir. Adinda Elvis. Terima kasih sudah gabung. Kita begini, Encik, dari Bas Fadro. Kita coba lanjut saja dulu. Biasanya nanti dalam perjalanan kita akan bisa masuk. Bisa join yang lainnya. Jadi memang biasa seperti ini, Encik. Kita lanjut saja untuk mengingat waktu. Karena di Malaysia sekarang kan sudah jam 9 malam lewat ya. 15 ya. Jadi, Encik, dari tidurnya kelamat. Ya. Jadi, saya pertama-tama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Rabbul Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi rasulullah yaitu main. Amma ba'du. Pertama-tama, mari kita sama-sama menjaga puji. Syukur kepada Allah SWT. Yang mana hingga saat sekarang masih memberikan, memegang macam nikmatnya kepada kita. Terutama nikmat kesehatan. Yang paling utama sekarang ini dalam musim pandemi ini adalah nikmat kesehatan. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa join bersama-sama di sini. Dan merangkau nanti mendengarkan webinar kita. Yang salah satu pembicaranya adalah dari saudara kita yang dari Malaysia. Yaitu asosiat profesor Dr. Bajrul Bahaman. Selamat bergabung, Prof. Alhamdulillah, kami sangat mirah sekali. Profesor bisa bergabung bersama kami. Kemudian selamat dan salam. Kita sampai kepada junjung kita, Nabi Besar Muhammad SAW. Sekali lagi yang terhormat, Profesor, asosiat profesor Dr. Bajrul Bahaman, Senior Lecturer Universiti Pendidikan Sultan Idris di Perak, Malaysia. Alhamdulillah, sudah hadir bersama-sama kita. Kemudian, sebagai narasumber kedua adalah Adinda Yosirijal Zen, yaitu Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. Mahasiswa Prof. Mazrul. Oh, pahasiswa. Oh, sudah kenal ya. Kemudian, Nasrul bergabung, adik-adik kami juga, Epi Martison, yaitu seorang seniman, komposer yang terkenal di Indonesia. Salah satu komposer yang cukup handal di Indonesia saat sekarang. Sudah, bukan di Indonesia saja, tapi sudah cukup melalang warna ke luar negeri. Nah, ini tiga narasumber kita malam hari ini sudah ada. Dan yang lain, saya melihat moderator juga baru gabung. Adinda Dr. Abrian Dinata. Kemudian dari Suhuan, yang dari Jakarta tapi sekarang berada di Bukan Baru. Kemudian sahabat-sahabat dari Apendi Arsad, yang di Ciawi, daerah Bogor. Kemudian Ronaldo Rozalia, tapi bukan dari apa namanya Ronaldo. Ini saya belum kenal. Adinda Abbas Dasuki dari Kuantan Sini, dari Teluk Kuantan. Kemudian Fabri Henki. Nah, ini saya belum begitu juga kenal. Ada lagi Hidawati, Mustika, Rizki Ardiantha, Rizki Ardiansa, dan Sardila. Sementara kita baru bergabung, kira-kira bersekitar 15 orang. Tapi biasanya dalam perjalanan waktu, nanti insya Allah dari WA yang saya terima, akan banyak yang bergabung. Jadi kita untuk tidak memperpanjang waktu, kita mulai saja. Pertama, kami ini adalah dari Ikatan Keluarga Kuantan Sini, untuk Prof. Bajrul, diperkenalkan. adalah kumpulan-kumpulan keluarga kami yang diperantauan, yang diperantauan itu yang ada di Jakarta, ada di Bekan Baru, ada di mana-mana saja di Indonesia. Kami berkumpul di namanya, di sini namanya ikatan, atau berserikatan keluarga-keluarga Kuantan Sini yang ada di perantauan. Jadi kami setiap minggu mengadakan webinar. Dan di ini dipusatkan di Bekan Baru. Saya sendiri sebagai host di Bekan Baru saya sekarang, di Provinsi Riau. Itulah segera perkenalan dari kami. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Menteri Gatul kita, yang malam ini, yang sudah bergabung sama kita, seorang dokter muda yang cukup enerjik. Kami persilahkan kepada Adinda Abrian Dinata Rahmat. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini, Insya Allah kita akan mengadakan web seminar, atau disingkat dengan webinar, dengan baju, atau tema adalah Budaya Kuan Sing dalam Peradaban Dunia. Jadi ini tema yang cukup besar, dan mungkin adalah mimpi. Tapi ya, kita memang seperti disebutkan, banyak orang, banyak ahli, kita harus memimpi di dalam dunia. Dan memang itu kenyataannya, budaya Kuan Sing ini juga sudah sampai, menyebar ke berbagai dunia itu sebenarnya. Seperti yang telah disampaikan oleh, Bang Epi Martison sudah sampaikan mungkin, budaya Kuan Sing, baik secara langsung atau tidak langsung, pentas di Amerika Serikat mungkin, di Singapura, di Malaysia, dan sebagainya. Dan saya bisa mengatakan, contohnya pacu jalur. Jalur ini adalah salah satu mungkin yang ikonik di dunia. Tak ada bandingannya. Dan ini kalau bisa kita angkat di tingkat dunia. Dan bahkan, Abang Yuseri Jalzen, itu sudah menyampaikan, pantun, dan juga randa itu sudah masuk ke UNESCO. Ini sudah masuk ke peradaban dunia sebenarnya. Jadi makanya pada malam hari ini, Alhamdulillah kita sudah hadir. Tiga narasumber tadi sudah disampaikan. Yang pertama adalah, dari Indonesia, yang kedua, Abang kita, Raja Yuseri Jalzen, dari Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, dan yang ketiga, Abang kita, Epi Martison, dari, mewakili sekarang dari Jakarta, walaupun mungkin asalnya dari Talu Kuantan. Jadi kita di sini, Dr. Bazro, jadi kita santai saja, santai tapi berisi lah. Serius tapi santai. Jadi ini Dr. Bazro, kami dulu sama di Malaysia dulu. Jadi beliau ini dulu S1-nya di UIR, S2 UKM, S3 UM. S4, tidak tahu saya di mana. Jika COVID-19 ini tidak bisa menggunakan logika manusia. Dulu, waktu kuliah S2, pernah dulu, sama-sama dengan Dr. Bazro ini, dulu, mungkin beliau sudah lupa, dulu menemani, di dalam perjalanan untuk tesisnya, sastralisan di Kuala Pilah dulu. Mengawancarai, seorang narasumber yang ada di Kuala Pilah. Kalau tidak salah saya, setelah wawancara dikasih duit 50 ringgit, kalau tidak salah saya ketika itu. Kalau tidak salah lah. Jadi itu Dr. Bazro, sekarang sudah bermastautin, atau tinggal di Malaysia. Saya tidak tahu sekarang, apakah Dr. Bazro sudah punya cucu, tidak tahu. Dulu belum lagi. Tapi anak Dr. Bazro ini banyak, 6 dulu tidak salah. Betul-betul, Dr. Bazro? 5-5-5. 5-5 ya? Jadi sekarang... Jangan banyak bicara masa lalu, nanti banyak yang terbongkar rahsia. Dr. Bazro ini juga dulu termasuk salah seorang yang berpakaian terkemas di Malaysia dahulu. Jadi dia memang kelebihannya berpakaian yang kemas, yang rapi, bagus. Malam ini juga kalau ada perlombaan, ini nomor satu paling kemas ini. Pakai lengkap ini. Baik, saya kira tidak banyak memperkenalkan, karena anggota tidak banyak berubah. Cuma mungkin di sini yang baru tadi, Dasuki. Dasuki ini kawan sama SMA, tapi tidak pernah jumpa. Dasuki Ibrahim. Tapi tidak nampak. Kemudian Ibu Idawati ini pun tidak tahu. Ibu Idawati bisa perkenalkan diri, Ibu Idawati? Mungkin mahasiswa Prof. Bazro juga. Oh, mahasiswa. Dari UPSI kira. Kemudian Ibu Mustika. Dari mana? Tidak tahu. Baik, saya kira langsung saja kita santanya. Dato Bazro, apa yang nanti sampaikan, sampaikanlah. Jadi kami minta pandangan dari luar. Orang Kuansi mengatakan, budaya Kuansi itu nomor satu di dunia. Apalagi Bang Penny, nomor satu kulinernya misalnya. Budayanya. Tapi itu kan pandangan dari dalam, dari luar macam. Bukan pandangan orang, kan? Tentu kalau Dato Bazro, kampar paling hebat. Dan di Malaysia itu Kuantan itu banyak. Ada namanya di situ Kuantan Pahang. Tidak tahu apakah itu ada kaitan dengan Indonesia. Kemudian ada juga namanya di Selangor itu Kampung Kuantan. Saya dulu pernah berapa kali di situ. Dan terkenal di Kampung Kuantan itu adalah Kelip-kelip Kampung Kuantan. Kalau namanya Pahang Kunang. Kemudian di Malaysia juga ada namanya Basrah. Ada juga tuh. Air mole, banyak. Apakah itu ada kaitan atau kebetulan? Awak nggak tahu tuh. Jadi mungkin nanti Dato Bazro gak sampaikan tuh. Baik. Mungkin orang sampai di situ. Dan silakan mungkin Asesat Profesor Dr. Bazro Bahaman dari Perak. Perak Malaysia. Perak berarti emas ya. Kalau kami di Tolu itu ada namanya Omeh atau emas. Kalau di Malaysia namanya Perak. Silakan. Dato Bazro. Nampaikan. Sekitar 20 menit. Around 20 menit. Please. Ya. Okay. Patutnya jangan saya. Dulu Tuan Rumah lah dulu. Sebab yang lebih banyak mengetahui tentang Taluk Kuantan, Kuansing ni tentulah Tuan Rumah. Saya hanya meninjau-ninjau dari jauh. Baik. Tak apalah. Sebab saya dia suruh dulu. Jadi tak apalah. Saya sedia lah. InsyaAllah. Jadi Taluk Kuantan saya sudah lama dengar perkataan Taluk Kuantan ini. Kalau anda baca Sulalatus Salatin ataupun Sejarah Melayu di situ disebutkan tentang pengembaraan Sang Sepurba. Dan dia disampai di Kuantan. Kuantan di situ bukan Kuantan Malaysia. Di Malaysia memang ada juga Kuantan. Ada Basra. Ada juga Aymolik. Dan semua daerah yang berdekatan. Tapi Kuantan yang disebutkan dalam Sulalatus Salatin itu ataupun Sejarah Melayu itu bukan Kuantan Malaysia. Itu adalah Kuantan yang di Kuansing itu. Jadi sungai yang disebut di dalam Sulalatus Salatin kemungkinan besar adalah sungai yang ada di Kuansing sekarang yang digunakan untuk pacu jalur itu. Sebab sungai di situ juga dari situ juga dia mengarah ke Sumbar. Jadi itu proses perjalanan Sang Sepurba. sebelum dia bertemu dengan dengan apa ini dengan sawah-sawah orang-orang Minangkabau kemudian orang-orang Minangkabau dia menjadi ketua di situ setelah dia berhasil membunuh ular Sakti Muna. Jadi Kuantan yang disebut dalam Sulalatus Salatin itu adalah Kuantan yang ditalu Kuantan hari ini. Baik. Sebab itu Kuantan sebenarnya satu wilayah penting dalam Persejarahan Melayu. Baik. Kalau anda tengok peta di belakang saya ini kalau anda tengok peta di belakang saya ini ini adalah peta lama. Di peta itu anda tengok Kuantan berada di tengah-tengah Sumatera. Berada di pertengahan Sumatera dan Sumatera Sumatera dia berada di Jalur Sutera. Jalur Sutera ini di dunia ini ada dua saja. Salah satu adalah Selat Melaka. itulah Jalur Sutera. Jalur Sutera ini dalam sejarahnya sudah terkenal sebagai pusat lintas Timur Barat. Jadi pusat jalan lintas Timur Barat. Dan ketika mengelilingi dunia mengapa yang mengelilingi dunia itu yang mengelilingi dunia itu berhasil Megalan berhasil hanya setelah diikutkan Panglima Awang. Dan Megalan sebenarnya kalau kita baca sejarah dunia yang mengelilingi dunia disebut Megalan. sebenarnya bukan. Megalan tidak sampai. Dia mati di Filipin. Yang mengelilingi dunia sebenarnya ada orang Melayu namanya Panglima Awang. Sebab itu di Portugal dia disebut sebagai Henry Black. Henry Black ini macam kita Awang Hitam. Jadi orang pertama yang mengelilingi dunia ini orang Melayu. Bukan Megalan. Megalan tidak berhasil. Kemudian Megalan itu pun sampai ke Filipin segala macam itu pun setelah dipandu oleh Panglima Awang sebagai jurubatu. Sebab dalam sistem perkapalan jurubatu berada di depan. Jadi sejarah dunia itu tidak betul. Dan di Eropah orang sudah mula betulkan itu. Yang mengelilingi dunia pertama sekali mengelilingi dunia adalah orang Melayu. Namanya Panglima Awang. Baik. Jadi kalau anda tengok balik kepada peta itu Kuantan itu ataupun Kuansing itu berada di tengah-tengah jalur sutera itu. Sebab itu kalau anda tengok bila dia berada di jalur sutera itu pertama saya nak beritahu bahawa Kuansing Kuansing itu adalah pertemuan dua budaya barat dengan budaya timur. Pertemuan budaya barat dan budaya timur. Satu. Jadi bila pertemuan budaya barat dengan budaya timur sebab itu kita tengok dalam budaya Kuansing itu kita tengok ada elemen-elemen budaya barat dengan budaya timur itu dalam semua aspek-aspek budaya dalam muzik dia dalam cita rakyat dia dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua di Kuansing juga pertemuan budaya Islam budaya Islam dari serata dunia. budaya Islam dari serata dunia. Sebab itu kalau anda tengok sastra-sastra yang di Kuansing itu adalah sastra-sastra yang memang sebagian daripada epik-epik dunia Islam. Kalau anda tengok misalnya dalam kayat rantau kuantan itu kita ambil satu misalnya kayat perang Hasan Husin itu sebenarnya adalah hikayat Muhammad Alihan Afiyah. Muhammad Alihan Afiyah ini ataupun juga hikayat Amir Hamzah ini adalah hikayat yang dibacakan ketika kejatuhan Melaka. Ketika Melaka jatuh Sultan mengarahkan supaya hikayat ini dibaca untuk menaikkan semangat para tentera. Kemudian hikayat itu sendiri juga berasal daripada Parsi dan menyebar luas di di apa ini di alam-alam dunia Islam di Timur Tengah dunia Islam. Kemudian dia juga menyebar luas di Afganistan di Pakistan dan juga baru-baru ini bukan baru ini dah lama ada satu kawan saya buat daripada Afrika dia buat kajian tentang perbandingan hikayat Amir Hamzah di Afrika dengan alam Melayu. Jadi maknanya ini dia juga menyebar luas di Afrika. Jadi budaya besar dunia itu kemudian dia wujud di Kuantan yang dibentuk dalam bentuk kayat. Kayat porang Hassan Husin itu. Jadi kayat porang Hassan Husin ini dia dia wujud di Talu Kuantan itu tapi satu yang istimewa di Talu Kuantan di Kuan Sing kayat porang Hassan dan Husin ini dia menjadi sasralisan. Bila menjadi sasralisan dia sebati dengan kehidupan masyarakat. Dia tak sama dengan sasratulis. Sasratulis hanya dibaca oleh ngolongan intelektual. Jadi kita tak boleh nak katakan karya ini sebati dengan masyarakat. Tak boleh kalau hanya dalam bentuk manuskrip. Tapi kalau dia sudah wujud dalam bentuk tulisan maknanya dia sudah sebati dengan masyarakat. Sebab halayat pada zaman dulu masyarakat tidak pandai membaca. Kemampuan membaca tulis masyarakat sangat rendah. Jadi itu kalau masih dalam bentuk manuskrip kita tidak boleh kita ragu untuk mengatakan bahwa dia masuk dalam masyarakat karya itu. Tapi kalau dia sudah wujud dalam bentuk tulisan kita dapat pastikan karya itu sudah sebati dengan sudah masuk dalam kehidupan masyarakat. Jadi kaya perangasan usin itu adalah salah satu karya besar dunia yang kemudian disampai di Taluk Kuantan diadaptasi dalam bentuk tulisan dengan warna-warna lokal. Dengan warna-warna lokal. Jadi itu sebenarnya sebahagian daripada budaya dunia. Budaya dunia. Dunia Islam dan juga dunia timur barat yang dalam kait porang Hassan dan Husin. Kemudian juga ada beberapa lagi sekejap termasuk termasuk juga Nazam Kanak-Kanak Sa'ih Kanak-Kanak yang dibacakan itu juga menyebar luas di seluruh alam Melayu dan sebagainya itu jadi karya-karya besar dunia diolah di Kuan Seng menjadi sastralisan menjadi budaya dalam kehidupan mereka. Kemudian dimasukkan warna-warna lokal ke dalam karya itu. Itu kita lihat dari segi sastralisannya. Dan kalau Anda tengok dari segi muziknya Anda tengok bentuk-bentuk berbagai muzik-muzik dari Timur Barat juga diolah dalam arishmen-arishmen yang digunakan dalam randai dan sebagainya. Anda tengok dalam randai dimasukkan viola. viola muzik-muzik pada Barat. Dia berlainan dengan randai di Minangkabau dia mungkin menggunakan rebab dan sebagainya. Jadi itu sudah pertemuan budaya. Kemudian satu lagi Kuan Seng juga tempat pertemuan dua budaya Melayu iaitu adat budaya Melayu itu adat pepatih dengan adat ketemenggungan. Kalau di Minangkabau itu adat pepatih fully adat pepatih. Kalau di Malaysia dan Pulau Riau itu adalah adat ketemenggungan yang dia sistemnya adalah sistem kesultanan. Tetapi di Kuan Seng walaupun nampak macam adat pepatih dia tidak sepenuhnya adat pepatih kerana di dalamnya juga pengaruh adat ketemenggungan dari adat budaya Melayu itu sangat kuat di dalam budaya orang Kuan Seng. Sebab itu Kuan Seng sebenarnya dia pertemuan dua adat Melayu iaitu adat kependenggungan yang menyebar luas di kawasan pulau dan pesisir. Kemudian adat pepatih yang menyebar luas ke belah darat. Kemudian pertemuan dia berada di Kuan Seng. Jadi kalau anda tengok perjalanan daripada anak-anak cucu cicit cucu cicit sang ila utama yang daripada jesuran yang keluar daripada laut itu dalam mitos itu sebahagian masuk ke seorang masuk ke arah-arah ke darat dan pusat pertemuan dia adalah di Kuansing. Itu disebutkan Sungai Kuantan tadi. Kemudian satu lagi sang ila utama dia masuk ke Bentan terus ke Singapura kemudian mendirikan kerajaan Melaka. Jadi sebab itu saya katakan Kuansing sangat bertuah dan budayanya juga hebat kerana pertemuan dunia besar dunia Islam dan adat Melayu kemudian pertemuan dua buduh budaya Melayu budaya adat ketemengungan dan adat pepatih dua pertemuan itu. Sebab itu di Kuansing kita boleh tengok sebenarnya banyak karya-karya besar dan hebat-hebat dari dunia Melayu yang diadaptasi di situ menjadi karya lokal. Menjadi karya-karya lokal. Jadi saya cuba tengok sikit beberapa yang saya catat tadi. Kemudian ada juga hikayat tengkorak kering. Ini juga ada dalam hikayat di Kuansing tengkorak kering itu. Itu sebenarnya adalah hikayat Jum-Jumah. Hikayat Jumah ini manuskripnya sangat banyak dan menyebar luas di Afganistan, di Afrika, dan sebagainya. Kemudian sampai di Kuansing dia menjadi tradisi masyarakat dan diolah dengan warna-warna lokal juga. sekejap sekejap. Okey, saya ingat kemudian sekejap saya juga ingin sikit nak bicara sikit lah ambil masa sikit nak bicara tentang pantun juga sebab pantun ini baru-baru ini telah diistiharkan sebagai warisan dunia dan terima kasih kepada Pak Yos Rizal yang telah berusaha untuk mengorbitkan pantun sebagai warisan dunia. Jadi pantun ini juga salah satu aspek bahasa dan dia bukan sebagai alat komunikasi semata-mata tapi pantun juga telah menjadi nilai peradapan bagi orang Melayu dan nilai peradapan bagi masyarakat Kuansing juga. Jadi nilai peradapan itu dituang pada pantun. Jadi saya ingat saya ingat cukup itu dulu tadi masa saya 20 minit dah habis saya ingat cukup itu dulu nanti mungkin kita ada masa ada masa kita ada masa untuk soal jawab lagi ok terima kasih banyak Dr. Bazuro Dr. Bazuro sengaja ilmunya dibagi sikit-sikit kemudian ada yang perlu disampaikan sedikit karena Dr. Bazuro dah lama di Malaysia jadi mungkin bagi saudara-saudara yang lain perlu saya jelaskan sedikit tadi ada kata-kata sebati sebati itu artinya sudah menyatu dalam diri kita jadi supaya kita tidak salah paham sebati kemudian juga tadi ada dikatakan merata dunia atau merata dunia berarti merata dunia itu sudah menyebar hampir ke seluruh penyukur dunia itu tadi untuk dipahami bagi usulnya Bang Pemi yang mau diciawi untuk bisa memahami beberapa bahasa Malaysia ada sebagian yang berbeza dan Alhamdulillah pada hari ini baru nampak pandangan dari luar rupanya memang tidak salah memang peradaban Kuang Seng lumayan besar karena tadi dikatakan pertemuan antara mur barat dan tadi baru dengar ada pertemuan antara budaya pesisir laut dan budaya dari daratan jadi bertemunya di Kuang Seng jadi itu yang menarik dan banyak disitu seperti perang Hasan Hussein dan memang dulu Datuk-Datuk Ambo selalu cerita tentang Padang Karbala katanya bagaimana Hussein Ali dengan kekuatannya bisa mencabui batang kayu godang katanya itu ceritalah menjelang tidur dulu kan baik untuk tidak memperpanjang kita persilahkan kepada abang kita Raja Yosir Rizal Zain untuk menyampaikan kepercayaan dengan budaya ini silakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Prof. Bazrul Assalamualaikum yang saya hormati host dan mama abang-abang yang tergabung dalam diskusi menarik pada malam hari ini izinkan Ambo mencoba share materi yang betulnya ada keterkaitan yang ditampakkan Prof. Bazrul tadi itu kalau mau slide itu silakan silakan baik kita mulai judulnya Sembang Forum Mbak Buda Kuan Sing dalam peradaban dunia sama sengaja mungkin masih membuat tanda tanya karena kata-tanya itu walaupun fakta-fakta tadi dah sampaikan oleh Prof. Bazrul bahwa pertemuan luar kultur darat dan pesisir itu berada di Kuantan kemudian ada tadi Sang Sapurba dalam sejarah itu kemudian ada Sang Nila Utama kalau tak kalau tak salah kalau tak salah Sang Nila Utama ini akhirnya menjadi pemilik Singapura dulunya negeri ujung berubah termasik sekarang menama Singapura Sang Nila Utama itu menjadi orang pertama di Singapura jadi makanya mengapa saya bertanya-tanya ini tujuannya bukan saya meragukan statement Prof. Bazrul tapi saya meragukan justru komitmen dari pemerintah dalam mewujudkan impian suatu daerah itu menjadi pusat budayaan dalam warisan budaya itu kita sama-sama tahu dalam menurut 25 ada benda dan tak benda tangible dan intangible kedua ini menjadi unsur penting ini warisan budaya cagar budaya yang sifatnya tangible tak benda itu yang warisan budaya termasuk pantun tadi itu dia masuk yang dalam hal tak benda warisan budaya tak benda meliputi segala aspek praktek representasi dan apresi dan segala macam dalam undang-undang nomor 5 itu ada 10 objek majung kebudayaan artinya 10 OPK majung kebudayaan itu pertama tradisi lisan tadi disampaikan oleh Prof. Bazrul situ ada kayat ada pantun semua tradisi lisan itu masuk dalam objek majung kebudayaan pertingkat pertama rupanya dalam undang-undang nomor 5 kemudian manuskrip naskah-naskah kuno yang mencantumkan berbagai katatan sejarah yang ada di dunia ini tentang Kuantan kemudian ada istiadat kita tidak perlu ragu lagi ritus berbagai upacara upacara ritus kemudian pengetahuan tonal teknologi tonal kesenian bahasa permain tonal olahraga tradisional ini semua 10 unsur ini sangat ada di kekuatan Kuantan sehingga bahkan kalau saya tidak salah mengenai bahasa dialek Kuantan ini penelakukan penelitian oleh badan bahasa dan perbukuan nasional termasuk daerah yang termasuk aneh aneh itu artinya biasanya satu daerah itu satu dialek tapi Kuantan sehingga satu desa dibatasi oleh jembatan itu lupanya ada perbedaan dialek nah ini kekeragaman yang ada di bahasa di keempatan kemudian permainasional olahraga nasional nah ini nah ini ruang lingkupnya pembajuan kebudayaan yang serius pembinaan pengembangan perlindungan dan penelitian tiga sesuai dengan undang-undang nomor lima yang ada di negara nomor lima tentang pembajuan kebudayaan nah ini fokus pembajuan kebudayaan itu adalah objek kebudayaan sarana perlaksanaan kebudayaan sumber dayaman kebudayaan lembaga kebudayaan nah keempat-empat unsur ini apakah sudah ada di di daerah kita makanya saya bertanya itu bagaimana objek pembajuan kebudayaannya sumber dayanya kemudian sarana-perlasarana dan segala macam nah ini pembajuan kebudayaan selanjutnya WBTB nah dari 10 objek 10 pembajuan kebudayaan itu ada catatan kita 1837 objek di Provinsi Riau dari 1837 itu baru 51 yang terdaftar ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia nah ini WBTB yang ada di kompeten kota sini dari 1000 lebih hanya baru ompek yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai warisan budaya tak benda nah keempat-empat ini berhak menuju UNESCO karena perseratan UNESCO menjadi warisan budaya tak benda dunia itu mesti terdaftar tercatat sebagai warisan budaya tak benda Indonesia itu kerja dengan asosiasi terdiri di sana pertama tahun 2015 pacu jalur pacu jalur yang merah itu kalau dibentaikan dengan dunia tentu ada hubungan karena sejarahnya juga dalam rangka meraihkan hari ulang tahun Ratu Wilmina yang hubungan kolonial dengan dengan kuantas ini tadi sampaikan Pak Bazul juga jalur sutra jalur sutra ini memang sekarang di Indonesia lagi kita mengadakan dialog tentang jalur sutra dan Alhamdulillah nanti Riau akan menjadi rumah dalam diskusi tentang jalur sutra ini mestinya kewipatan-kota daerah ini mengusulkan jalur sutra ini ke tingkat nasional kepada kita sehingga dia betul-betul apa yang disampaikan Pak Bazul menjadi titik temu jalur sutra itu memang ada di kewipatan-kota sini nah juga selain dalam selatu selatin juga terungkap termaktub dalam kitab negara kertagama tentang bagaimana pasal-pasal yang tergabung dalam jalur sutra kemudian Rande Kuantan Rande Kuantan juga sudah mendapatkan pengakuan bahwa budaya tak benda Indonesia kemudian tadi ada Kayat disampaikan Pak Bazul juga sudah mendapatkan pengakuan silat pengen berat pengakuan sertifikatnya mestinya Pak Prabowo Gandong lagi satu mestinya dari seluruh ini ini modal untuk menuju warisan budaya dunia karena perseratan untuk UNESCO dia mesti sudah mendapat pengakuan sertifikat dari pemerintah Indonesia melalui Dijen Kebudayaan Republik Indonesia ini ada potensi ada lima karya budaya selain daripada pantun yang berhak menuju ke UNESCO pantun sendiri dalam Kayat ada pantun dalam randai ada pantun saya dibina oleh Pak Pak Bazul itu pantun pantun persombahan dalam randai itu Pak Bazul mengarahkan saya untuk menjadi disertasi saya nantinya Insya Allah ini upaya dalam langkah-langkah yang dilakukan dalam BTP inventarisasi karya budaya pelibatan akademisi kemudian pelibatan seniman budayawan dan mestru budaya kemudian pengalokasian anggaran apakah keempat-empat unsur ini dilaksanakan oleh pemberitah kapal-kota kota Allah Allah bin sawab inventarisasi karya budaya itu kita selama ini pengusulan luar campun Indonesia itu dilakukan oleh provinsi mestinya dari kapal-kota yang mengusulkan kepada kita kemudian dengan kajian-kajian dengan video kemudian data-data yang diperlukan untuk usia lewat petawan itu disuruhkan oleh kapal-kota tapi selama ini tidak berlangsung pelibatan akademisi ini kita ada kerjasama dengan pusat kajian undri FTIP kemudian dengan FB UNILA kemudian yang baru-baru ini kita ada FOU dengan diproduce sejarah di FTIP undri nah ini pelibatan seniman ini disinilah yang kekuatan dalam pengusul warisan budaya itu banyak melibatkan seniman budaya mestru yang berurusan dengan warisan budaya jadi misalnya mestru mestru kaya mestru kaya itu kita meren mestru kita sama randai itu Pak Hari Semekot jadi ini jadi seniman-seniman dibatkan pengalas anggaran ini juga masih masih kita makanya saya mungkin tanya itu persoalannya di anggaran ini di anggaran yang menjadi masalah karena mungkin kebudayaan ini dianggap tidak bisa langsung mengembalikan beberapa kos yang dikeluarkan langsung dikembalikan secepat mungkin karena ini mungkin sehingga dia tidak menjadi penting dalam persoalan perencanaan pembangunan walaupun kadang-kadang dalam visi dan misi pimpinan daerah itu ada kebudayaan tapi kan hanya sebatas saat kempanye saja nah ini permasalahan kendala inventaris satu budaya masih belok keuntima kemudian kurangnya perhatian pemerintah keupatan kota ini kita akui kurangnya jadi dalam pertemuan sebelumnya saya sebutkan bahwa pemerintah keupatan kota itu hanya menganggarkan perjalanan dinas untuk menerima sertifikat ke Jakarta sementara untuk kajian-kajian menggunakan kota tinggi foto-foto bikin video yang berhubungan dengan persyaratan itu itu yang selalu kita mendapatkan kendala namun kita bersyukur dengan BPNB Kepulauan Riau dengan Pinang dengan kebudayaan kita bisa mengambil dana-dana untuk kajian sendiri dan cena aksi ini BTEB nah kemudian tadi sifatnya warisan budaya tak benda sekarang warisan budaya benda nah warisan budaya benda di keupatan kota ini itu ada baru baru 26 warisan budaya cagar budaya itu yang ditetapkan sebagai cagar budaya berdasarkan peringkat nah itu pun karena kita provinsi yang turun ke lapangan untuk mencari cagar budaya sementara kan mestinya dari sudah ada tim ahli cagar budaya di keupatan kota yang mengusulkan memperingkat bentuk-bentuk cagar budaya itu sendiri nah ini ada beberapa hanya baru 26 mestinya banyak di kota ini itu kalau catatan dari prok bazur itu begitu banyak kan yang mesti kita lakukan di keupatan kota ini ini nah ini data sejarah mengapa saya sebutkan bahwa saya sepakat juga bahwa konten menjadi peradaban dunia atau tamadun dunia karena dalam catatan kita bahwa kerajaan pertama di di Nusantara ini kita tahu bahwa 0 Mesei itu adalah kerajaan kandis kerajaan kandis itu berada di kota ini sudah ada monogosist itu pada abad ketiga atau abad kedua ketiga ada kerajaan kerajaan kandis juga di kota minggu tua barulah kemudian menyesul suwijaya di motakus pada abad ketujuh kemudian kerajaan kandis yang kalau kita tengok di google itu kerajaan atletis yang hilang itu kan sangat tua dilakukan di beberapa di kota yang kota minggu belum lagi candi-candi dicerenti ada candi-candi lain itu kan menandakan bahwa negeri tua ini beberapa kerajaan yang kami catat masih ada yang monograf yang sudah ada ada yang belum ini yang kita catat semua nah ini kami terima kasih atas ini namun saya sangat mendukung yang apa yang disampaikan oleh Pak Bazo tadi ada penglima awang penglima awang ini memang di kemarin terakhir di kalau tak salah saya di di belgia atau di mana dalam konser dalam komposer musik namanya penunggang kuda itu berangkat dari kisah panglima awang panglima awang bahwa itulah memang pelaut pertama orang melayari dunia pertama adalah panglima awang jadi ada karya-karya musik yang digarap oleh kelompok di Pukang Baru ini namanya Rioritam sudah sampai ke Eropa sana nah dia berangkat dari panglima awang nah ini yang menurut kami perlu juga jadi memang bagi persoalan itu tergantung politik kebijakan daripada daerah potensi itu besar saya sampaikan bahwa ada kerajaan ada kakyat yang disampaikan oleh Prok Basrul kakyat itu sebagian kecil dari bentuk-bentuk karifan lokal warisan budaya tak benda yang ada yang ada kapal nah ini yang ini kami jalur sutra itu perlu mikiran khusus karena kami sudah menawarkan sebetulnya kepada pemerintah kapal kapal di Provinsi Riau termasuk kapal untuk segera bikin kajian tentang jalur sutra di daerah itu nah tapi Alhamdulillah sampai saat ini kuantensi ini belum mengajukan bentuk jalur sutra sendiri nah jadi kita kadang-kadang ketakutan kita gamang bahwa anggaran lagi-lagi anggaran kalau anggaran itu kan kalau sudah jelas kajian studinya anggaran kan kita bisa mengusulkan ke pemerintah pusat karena kapal 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 sudah ada PPKD pokok-pok pikiran kegunaan daerah sebagai dasar untuk menjadi pokok-pokok pikiran kebudayaan nasional kami terima kasih lagi kami ingatkan bahwa pantun pantun itu yang kemarin diusulkan ke UNESCO sejak tahun 2017 jadi pantun itu juga termasuk pantun kayak itu pantun dirandai jadi bukan hanya pantun yang selama orang nikah kahwin tapi berbagi nah ini dia join antara Indonesia dan Malaysia khusus Indonesia itu Riau dan Kepri waktu itu awal-awalnya kan dicemain tak mungkin pantun itu begini visi tangga Sumatera Barat Kalimantan Barat tapi setelah ditetapkan mereka pula mengakui bahwa itu usulan mereka tapi tidak apa-apalah dia Tuhan yang tahu saya pikir itu panas tembaga jangan dituang bila dituang melepuh diri adat budaya harus dijulang biar menjadi perisai negeri terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mudah-mudahan dengan tembang dan diskusi berikut membuka perisasi dan catatan bagi kami bahwa dinas kebudayaan nanti akan mencatat meresum apa-apa yang kira-kira menjadi dukungan dalam menjadikan fundraising sebagai peradaban dunia terima kasih baik terima kasih kepada Abang kita Raja Yusya Rizal Zain yang telah mengaparkan secara singkat jelas padat sekitar dan lebih banyak mungkin dari sisi pemerintah karena memang Yusya Rizal ini selain seorang siniman budayawan beliau juga di bidang pemerintahan sekarang diamanahkan sebagai kepala dinas sehingga banyak tahu bagaimana kebijakan dari pemerintah di dalam budaya dan memang ini yang banyak dikeluhkan selama ini perhatian yang kurang dari pemerintah baik di tingkat kawatan kota provinsi hingga di negara kita ini jadi budaya ini terpinggirkan anak tiri hanya digunakan ketika ada acara-acara seremonial peresmian dan sebagainya padahal kalau hilang budaya hilanglah suatu peradaban suatu negeri tempat kampung dan sebagainya dan kita akan menyesal dan ini telah terjadi di Eropa sebenarnya dan Eropa mereka sudah merasakan itu karena di Eropa itu hanya mereka satu budaya saja dan mereka sudah kehilangan western culture satu termasuk juga di dalam arsitektur di Eropa itu hanya satu saja mereka tidak ada lagi apa namanya western architecture satu saja kita Alhamdulillah banyak tadi sudah disampaikan bahasa saja berbeda kecamatan desa itu sudah lain termasuk juga di beda arsitektur makanan oh barat sekarang makanan barat itu satu saja sama di Inggris di Perancis Jerman hampir sama dan itu yang menarik bagi kita dan ini jangan sampai hilang orang barat itu mereka sudah kehilangan jadi kita dan untuk itu sebenarnya itu yang perlu diteliti digali lagi dicari lagi dibukukan dan memang tadi menarik itu bilang Dr. Bazuro tadi rupanya memang saya baru tahu sastralisa ini rupanya di peringkat pertama dia karena kalau sudah lisan berarti sudah sebati sudah menyatu dalam diri dan ini perlu mungkin untuk kita dokumentasikan lagi supaya dia ada jejak sejarahnya karena sekarang orang sudah banyak malas membaca tidak tahu lagi jejaknya jangan nanti kita mencari peradaban kuansi ini di Leiden sana mencari mungkin nanti di New York mencari di Frankfurt mencari di Kuala Lumpur jadi ini yang mungkin tema kita cukup menarik malam ini kita dari lokal ke dunia dan juga dari dunia ke lokal tadi karena di kuansi ini bisa meramunya tadi peradaban dunia tadi bisa dimasukkan warna-warna lokal itu menarik sekitar jadi ini percampuran budaya dan menjadi suatu kebudayaan yang baru lagi baik berikutnya kita minta mungkin tadi sudah dari akademisi kemudian dari dari mana dari pemerintah yang ketiga mungkin kita dengar pula ini dari praktisi mungkin kalau tidak terlalu berlebihan maestro walaupun walaupun Pak Evi tidak mau disebut maestro hanya mau disebut kuriki apa arti kuriki itu Pak itu lah itu lah lo popular istilahnya kuriki itu satu satu tema kuriki Pak Evi mungkin bisa menambahkan mungkin silahkan silahkan Profesor Evi Martison kalau bisa lah bagi gelar Profesor lah seperti Roky Gerungan iya amin minimal di webinar di KKS kok Profesor Seniman lah Bapak-Bapak Ambo Abang-Ambang Ambo Sena Asana Ambo dan ada juga Adi-Adi Ambo Selamat Malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dalam Assalamualaikum Warahmatullahi Sebelum ke kuriki itu Ambo menggeser cerita tapi tetap berkait cara masuknya beda-beda jadi kalau kami kalau kami seniman ada seniman buto lima orang seniman buto dihadapkan dengan seekor gajah seniman pertama yang buta itu memegang ekor gajah lalu dia mendefinisikan bahwa seni itu adalah panjang bulat dan berbulu di ujungnya karena dia terpegang pada ekor ekor gajah lanjut seniman yang kedua dia memegang kuping gajah nah seniman yang buta yang kedua ini dia memegang ekor kuping gajah lalu dia membuat definisinya bahwa kesenian itu atau kemudian itu adalah bulat kelewaran dan ada lubang di tengahnya lalu seniman buta yang ketiga dia memegang kaki gajah dan dia membuat pula definisi tentang kesenian itu seperti kaki gajah ada tulangnya di bawah ada kukunya ada sepatunya dan seniman yang berikutnya pegang ke belalainya nah dia juga mendefinisikan kesenian itu panjang keras seperti belalai gajah nah itu semuanya sebenarnya itu gajah juga gajah juga ekor ekor gajah kaki kaki gajah kuping kuping gajah belalai belalai gajah nah tetapi itu tetapi itu tetap gajah semuanya sah-sah saja nah itu cerita mengawali bahwa kita tempat kita berbeda pola pikir kita berbeda cara pandang kita berbeda dan saya sebagai seniman tulen pak yang dulu disuruh jadi dosen saya keluar cuman mengabdi di uwir itu hanya satu sengah tahun membuat sendera tasik seni drama tari dan musik setelah itu saya ngajar di ikip sekarang UNJ dulu ikip sekarang UNJ UNJ Negeri Jakarta itu ada enam tahun saya ngajar terus saya ngajar di IKJ juga saya nggak mau PNS karena saya pengen berpetualang nah tentang petualangan itu saya ke kolombia pak kolombia itu kalau kita ke Amerika itu sudah 32 jam ya nah ini dari New York itu dari New York atau dari New York ke Kolombia itu sama perjalanannya dari Indonesia ke Amerika jadi luar biasa perjalanannya nah disana mereka membuat orang-orang Kolombia itu makannya sarapan paginya pisang raja pak pisang raja sama nasi putih gitu mereka membuat gedung gedung fulfillment apa sekolah apa sekolah macam-macam gedung seni nah itu biayanya luar biasa lalu apa kata orang-orang ini biayanya luar biasa apakah bisa kembali nanti dengan berkesenian itu pertanyaannya ternyata film-film Kolombia melejit pesat dan luar biasa akhirnya berlipat ganda keuntungannya tetapi memang tidak langsung dapat untung seperti orang jual kacang jadi menjual seni budaya diplomasi seni budaya itu tidak seperti menjual kacang laku kacangnya langsung dapat duitnya nah ini mindset dari pejabat kita seperti itu laku kacang dapat duitnya terhadap kami bidang kami seni dan budaya tidak lalu dekat dekat aja lagi kita ke Splanet karena Splanet itu pertama kali berdiri itu saya dan Boy Gai Sakti itu yang membuat acara pembukaannya luar biasa dari Indonesia yang membuat acara pembukaan Splanet itu nah Splanet itu desainnya luar biasa luar biasa kulit duriannya Pak ya itu dulu dibantah dipertanyakan ini biaya luar biasa hanya untuk berkesenian untuk apa jadi kapan kembali uangnya itu pada mindset dari orang-orang yang tidak ngerti seni budaya mereka hanya mengerti bisnis dengan menjual barang langsung dapat untung ternyata Splanet sekarang Pak luar biasa Indonesia aja kalah sama Splanet dimana-mana seniman dari mana-mana aja datang tampil ke Splanet membawa karya-karya yang berlian dari tradisi dan etnis masing-masing itu itu satu nah saya sebagai putra daerah Kuansing asli Kuansing Pak kakek nenek saya semua Kuansing saya lahir di kota Rajo Basrah besarkan di kota Toluok Kuantan setelah tahun 82 saya ke Padang Panjang ke isi Padang Panjang Institut Seni Padang Panjang dulu namanya ASKI Akademi Seni Karawitan Indonesia musik bangsa-bangsa setelah itu saya pindah ke Institut Kesenian Jakarta nah makin makin glamor karena Institut Kesenian Jakarta luar biasa dijuluki tempat ya orang-orang yang gak beres lah gitu tapi saya suka dengan orang-orang yang gak beres itu karena ternyata lebih beres daripada orang yang tidak beres menyebut orang yang tidak beres itu nah saya sebagai putra daerah Kuansing sekian puluh tahun hidup di Kuansing setelah saya selesai SPG sekolah pendidikan guru di Kuansing tahun lopan puluh satu saya meninggalkan Kuansing tapi di dalam hati saya gitu saya melihat kebudayaan dan kesenian Kuansing itu ibarat seperti apa ya hutan daun nah terakhir saya buat karya tahun berapa saya buat karya itu saya beri judul Ritus Tergerus Rakus Ritus Ritual terus Rakus itu ya sifat keserakan manusia ya Ritus Tergerus Rakus Tergerus Rakus itu ya tergerus itu karena karena ya bermacam sifat manusia akhirnya ya kena kerakusan habis hutan Indonesia habis hutan Kuansing gitu nah karya ini sudah saya sudah ada empat jenis ada dengan Papua ada dengan Batak ada dengan Minang ada dengan Melayu dan ada Ritus Tergerus Gaya Kuansing sendiri nah ini pun karya ini sudah melanglang buana kemana-mana gitu karena tema saya tema aktual itu tentang pelasterian alam gitu tentang apa pentingnya satu batang kayu untuk perahu jalur nah saya mau bacakan sedikit sinopsis dari karya Ritus Tergerus Rakus ini kira-kira seperti ini kau tebas aku dalam kerimbunan daun menghijau kau tebas aku hingga ke pucuk akarku kau buang aku tertindas roda mesin-mesin penghancur bumi kau bunuh aku hingga tak bisa bertunas lagi kau curi aku sampai mati tak berguna kami alam ini tempat kau berpijak kami alam ini tempat kau hidup dan mati kami alam ini tempat kau bernaung kami alam ini yang menyayangimu kami alam ini yang tak dendam kau sakiti kami tahu akan apa yang terjadi kami tahu akan tamakmu kami tahu akan dustamu kami tahu akan serakamu dan kami tahu akan apa yang terbaik untukmu bencana bencana tidak bisa dihindari lagi karena teguran sudah berbagai macam diturunkan yang maha kuasa itu kita bagaikan pekak tuli membisu bagaikan tak peduli nah karya-karya ini menjadi sangat-sangat menginspirasi dan teman-teman grand fish teman-teman pencita alam teman-teman yang pencita kayu semua mengapresiasi karya ini ritus tergerus rakus untuk episode terakhirnya bisa ditonton di channel YouTube itu Indonesia Kaya itu ada saya buat dengan Papua karena Papua itu ada salah satu sukunya itu di Wamena itu suku Asmat itu kebudayaannya sangat tergantung kepada kayu karena dia hidup dari ukir-ukiran nah dari ukir-ukiran itu dia sudah menyapa dunia karena-karya ukiran Asmat suku Asmat di Papua itu dia sudah menggoreskan dan sudah mengacaukan dunia dan dunia sudah berkiblat kepada suku Asmat nah betapa pentingnya kayu oleh orang suku Asmat begitu juga betapa pentingnya kayu oleh masyarakat Kuantan Singi sebenarnya sama orang Asmat dan orang Kuantan Singi itu mencintai kayu itu sama cuman sekarang berbeda orang Asmat tidak begitu serakanya seperti orang di membabat hutan di Kuantan Singi ini mungkin satu ini sudah ada Pak Pebri ini kalau di di Asmat itu masih bekuku datuk-datuknya masih bertariang kalau datuk-datuk awal mungkinlah tungkek nombok robang itu satu nah terus satu lagi Pak banyak ide-ide seniman karya-karya seniman yang berangkat dari sastralisan dan sastra dan ada yang warisan budaya tak benda dan warisan budaya benda karya-karya dari seniman itu misalnya ada saya waktu itu ke Cinggai Cinggai karnapal internasional festival di Singapura mungkin dokter Badrul tahu itu Cinggai itu itu sejarahnya festival karnapal Cinggai itu luar biasa itu internasional nah ketika kami diundang waktu itu mewakili Indonesia bukan mewakili Riau bukan mewakili Kuantan Singi tapi karyanya saya bawa dari Kuantan Singi saya bawa pacu jalur Kuansing jalur Kuansing judulnya Pak itu kalau masih ada sekitar 80 orang apa yang terjadi gitu ketika saya akan mewakili Indonesia dengan karya saya jalur Kuansing dari Kuantan Singi dengan penari-penari dan pemusik di Kuantan Singi saya ini akan saya harus bercerita jadi saya ketika memajukan itu dengan dulu kalau masalah ada Pak Mai Padal dengan Pak Pak Sapril Manap jadi ketika kita maju ke Sekda gak usah saya sebut namanya Sekdanya Sekdanya ya karena tidak mengerti tidak mau peduli tidak bertanggung jawab moral kepada seni dan budaya yang ada di Kuantan Singi maka dia menghargai proposal kami dia menghargai karya kami dengan kalimat Kok karya lima minit pakai biaya pesawat honor penari makan minum penari makan minum pemusik baju kostum properti segala macam sampai segitulah Pak jadi hati ini sudah sangat-sangat luar biasa menjerit karena pemahaman pemahaman birokrasi yang menurut kami itu sangat menghambat jadi ada yang yang agak ekstrim di kalimat-kalimat saya sekarang Pak kita harus membaca lagi Berda kita harus membaca lagi Perbub ke Pergub ada ada kemarin setahun yang lalu belum sampai setahun saya dengan Yoseo Rizaljen jadi karya saya ditunjuk untuk tampil masal di Istana Negara tanggal 17 Agustus kemarin tetapi karena COVID akhirnya tidak bisa masal karena masal harus sekian ratus orang akhirnya virtual jadi ketika ketika tarian itu menjelang ke istana itu kita harus ke Taman Mini dulu Pak untuk beradu antar provinsi jadi kami mewakili Kuansing mewakili Riau dari Kuansing judul karyanya Surak Rangkuantan Surak itu surak tradisi budaya orang Kuantan di saat pacu jalur teriak-teriakannya teriakan itu support support yang sangat positif nah karya itu harus mewakili Riau bertanding di tingkat nasional di Taman Mini sebelum kami berangkat ke Jakarta ini ini maaf harus saya sebut nih ini Kadis Pariwisata Provinsi itu sudah almarhum itu banyak sangat banyak membuat kami sakit sakit menangis karena kami katanya kata PPTK nya itu gak bisa berangkat mewakili Riau ke Jakarta karena apa karena per grupnya per grupnya begini setelah itu saya menulis saya dulu ketua Dewan Kesenian Riau di bawah pimpinan Pak Yosei Zelzen saya ketua Komite Tari saya menulis kenapa ketika Kuansing yang menjadi juara dan akan mewakili Riau ke tingkat provinsi selalu diberi kesulitan-kesulitan nah kalimat-kalimat saya itu entah siapa yang menyampaikan kepada Pak Gubernur Riau Pak Gubernur Riau yang sekarang langsung Pak Gubernur marah-marah ke seluruh pejabatnya jadi dibuat kalimatnya ke saya juga di share kalimat Pak Goktu kalau gak salah itu kalau kamu menyalakan pergup kamu ke sini ke rumah saya katanya ke Kadis itu biar saya rombak pergup itu kalau perlu perda itu kita rombak nah ternyata seorang Gubernur itu bisa seperti itu luar biasa Pak Gubernur luar biasa menurut nah saya merasa sangat bangga dengan Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur kita dan pada akhirnya kita bisa berangkat ke Jakarta nah di tingkat atas ternyata tidak begitu tapi tingkat bawah Pak maaf maaf ini selalu mentok dengan perda perbup nah kalau kita masuk kepada bapada itu sudah sudah kacau sudah Pak jadi sudah seperti membeli bangunan aja kalau orang PU langsung dapat itu Pak kalau tapi di bidang seni dan buahnya gak dapat karena itu tadi nah saya mohon maaf ini kekecewaan jadi kalau kita ingin bersama-sama ayo kita bersama-sama bertanggung jawab moral terhadap seni dan budaya kita karena itu sangat menentukan jadi kalau kita tidak peduli dengan seni dan adat dan budaya yang ada di kabupaten kota sini berarti kita sendiri yang tidak mau menginternasonalkan karya seni budaya kita nah kalau UNESCO PBB kan sudah dengan lantang terang-benerang menyampaikan kepada dunia bahwa DNA-nya Indonesia itu adalah seni dan budaya ini perlu semua sudah tahu mungkin DNA-nya Indonesia itu adalah seni dan budaya tidak yang lain dan dari dulu misi-misi kesini Indonesia saya ikut ada Indonesia yang ada Eropalia ada pameran kias di Amerika ada yang di Kanada ada yang di Afrika Selatan Belanda Denmark dan segala macam itu nah itu mereka semua sangat-sangat peduli kepada misi visi-misi seni dan budaya itu nah ketika saya berangkat dengan Wakubim Choir dari Papua itu ada 90 penyanyi Choir ini paduan suara ke Wina ke Wina Athena Wina Austria ketika kami ikut di sana kami dibiayai oleh Freeport itu PMDA-nya juga tidak membiayai kami dibiayai oleh Freeport semua dibiayai oleh Freeport sampai sampai ke Wina dan hari pertama hari kedua kami mendapat medali emas tapi kami tidak bisa mendapat the best karena ada Afrika Selatan yang lebih luar biasa setelah itu kami pindah ke Denmark di Denmark juga medali emas Pak dari Denmark kami menyeberang lagi ke Amsterdam juga medali emas dari Amsterdam cuma naik bis kami ke Wuppertal ke Jerman kalau salah cuma satu jam atau satu setengah jam itu juga medali emas nah ketika kami di Belanda Pak itu Freeport bermasalah dengan keuangannya sehingga kami terkatung-katung tidak punya uang tidak bisa makan nah ada seorang Amerika dia suami dari ibu Aida Swensen komposer dan orang anaknya Pak pencipta lagu Pak Semenjunta nah dia orang Amerika dia punya dolar jadi dia beli roti dia beli roti kalau kita kan sarapan pagi dapat di apartemen itu jadi sarapan pagi itu pada ngumpulin roti masukkan ke tasnya supaya bisa untuk makan siang makan sore makan malam nah Bapak yang dari Pak Swensen ini orang Amerika ini dia menelpon langsung ada temannya yang di Freeport itu ternyata ada bermasalah lalu Pak apa namanya Ajudan beliau menelpon ke BRI di Belanda pas waktu itu adiknya Pak Habibi duta besarnya kalau nggak salah nah beliau sangat luar biasa lalu kita di makan di sana di KBRI di Belanda nah beliau yang memberi kami fasilitas makan rumah dan mobil bus sampai ke Jerman dan mendapat medali emas di Jerman lalu kami pulang ke Belanda lagi dan beliau membuat acara di Belanda itu di Museum Maluku di seluruh orang-orang yang ada orang-orang timur yang ada di Belanda itu diundang untuk datang bahwa ini ada grup luar biasa dari Papua ternyata di Belanda itu orang timur yang lari dari korban Malaria dulu ya yang nggak pulang-pulang lagi ternyata sudah menjadi orang-orang hebat semua di Belanda dan mereka membawa budayanya mereka kawin dengan orang sana tapi budayanya tetap nah itu kira cerita dari saya Pak dan yang sangat menarik ketika saya ke ini Pak ke Seattle ada seorang seniman di Seattle itu sampai dia membuat gong gong Indonesia Indonesian gong jadi kelompok nah dia seorang dosen di Seattle itu Pak seorang dosen sampai dia punya sekolah sekolah karawitan Indonesia dan disitu saya sudah mengajarkan waktu itu sampelong saya belajar sampelong di Payakumbu sana dan saya ajarkan disitu terus menyeberang karena dari Seattle itu ke Kanada itu kan cuman ya satu jam kalau nggak salah dari Seattle ke Kanada itu perbatasannya ada satu jembatan sebelah sini masuk New York sebelah sana sudah masuk Kanada nah saya nyeberang ke Kanada masuk ke Toronto Vancouver Montreal gitu sama seperti itu Pak banyak mereka yang sekolah ke Indonesia untuk menggali membina menumbuh kembangkan mempelajari merekonstruksi ya macam-macam mengkaryakan kembali itu mereka masuk ke seluruh pelosok ada di Indonesia kami di Jakarta ada 1 minute 2 minute 2 minute more oke nah jadi begitu saya berharap ketika orang luar sangat peduli kepada seni dan budaya Indonesia kenapa kita-kita tidak jangan sampai nanti seperti kita kebakaran jenggot ketika sudah reyok ingin didaftarkan oleh orang Malaysia ke PBB kita kebakaran jenggot ketika rendang dan batik akan di apa di ini kan ke PBB oleh Malaysia kita kebakaran jenggot jadi menurut saya itu jangan sampai kita kebakaran jenggot setelah terjual setelah sudah diambil orang baru kita sadar nah saya rasa itu saja dari saya maaf tidak ya tidak apa namanya meloncat-loncat tapi begitu dan saya berharap apa namanya ke depan kuansing bisa memprioritaskan pembangunannya di segi non-fisik ini ya pendidikan ya budaya ya segala macamnya seni karena kalau kita genjot di perusahaan tidak di perkebunan tidak lawan kita cino-cino ya saya rasa itu saja wabilahi topik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih banyak bang epi yang telah menyampaikan tadi saya mohon maaf karena waktu yang membatasi ya jadi kita sudah tanpa terasa sudah satu jam ini ya jadi memang tadi sudah disampaikan memang budaya kuansing dan saya kira juga budaya yang lain di Indonesia ini termasuk kampar wakalis itu mempunyai potensi nilai yang luar biasa kalau kita gali kita poles itu contohnya jalur tadi bisa hadiah emas di Belanda di Jerman di Amerika dan sebagainya dan ini tidak menutup kemungkinan kuliner yang lain boleh cipu bisa masuk peniaram apa lagi yang lain sebenarnya bisa arsitektur yang lain yang lain lupi bugi lupi bugi lah diambil lo dia orang begini kan lupi bugi pada dari Tenggara tujuh lupi bugi itu jadi ini perlu maaf siapa yang dulu itu buktikan bisa dan mampu dan memang kenalah itu tadi pemerintah memang banyak gagap tidak menguruti termasuk kami anak gagasku tentang wira usaha banyak yang gagap jadi semoga yang di dalam lahir jadi mungkin tadi menarik itu bisa sampai diakui bukan hanya di Indonesia dunia mengakui dan bisa meramui dalam bentuk yang menarik jadi bagi teman dan kini awak masuk sesi tanya jawab mungkin soal jawab dan mungkin kesempatan pertama bagi ke ibu-ibu karena ibu-ibu kau nyacopi tidur ke malam minggu kau siapa yang ada dulu tinggal ibu-ibu silahkan yang merasa ibu-ibu silahkan 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 ibu-ibu memberikan komentar pendapi apa saja awak santai silahkan ibu-ibu 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 yang pertama masalah budaya waktu ini itu banyak unsur-unsur keagamaan yang hilang malah banyak yang tidak sesuai dengan norma keagamaan contoh salong dangdut tadi bercerita dengan Pak Sekung salong dangdut di kampung awak bukan berarti menjelek-jelekkan tidak kadang-kadang tidak sesuai dengan normal ada nama istilah sawer-saweran dan di dalam salong dangdut ada cerita jadi apa awak nak meramu Pak Epi Mertison supaya salong dangdut lebih beretika istilah yang pertama yang kedua kebudayaan randai kebudayaan randai awak kini itu kan banyaklah berubah kalau tadi diskusi-diskusi kita kami tadi dulu berandai itu kita bercerita cerita itu kan punya makna dapat sebagai pegangan hidup awak atau sebagai pedoman kalau kini cerita randai kebanyakan memang kehidupan juga cuma dalam pelaksananya banyak diselingi dengan hal-hal yang kadang-kadang diselingi dengan pantun kemudian dengan cerita-cerita yang lebih banyak sifatnya itu hiburan bukan lagi pengajaran atau pedoman hidup yang terakhir yang ketiga bukan rati yang membesarkan tindak rupanya rati togak setelah menurut rati togak di Basra di daerah LTD lukas tanah darat juga aduh untuk masa yang akan datang rati togak lombakan menjelang hari lebaran jadi seminggu sebelum lebaran Dewan Kesenian Kuansing ataupun Dinas Pembangun Wisata bisa menajak acara iku diundang Pakilan Perkecamatan kenapa iku untuk membangkitkan animo masyarakat awak biarnya tahu biarnya tahu dengan kebudayaan awak yang walaupun sudah mulai hilang dan bisa kita bangkitkan kembali terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya baik mungkin Pak tampung dua penanyaan loh tambah dua dua pertanyaan mungkin dari audiens silakan ibu prioritaskan ibu ibu belum tidur kan silakan yang lain mungkin dokter dari sebuah orang silakan boleh terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam terima kasih kepada dokter Apri Andinata selaku moderator yang terhormat kanda Arman hingga Wisnu sekum dokter Bahrul Bahaman dan Atu IOC Epi Mertison saya saya menarik penyampaian maklumat dari dokter Bazrul Bahaman tentang bahwa sangsa purba itu melakukan perjalanan atau malah perjalanan itu berawal dari Kuansing bukan berawal artinya dia melalui Kuansing baru naik ke Sumatera Barat katakanlah ke Pegaruyung ini mungkin perlu kita perkuat katakanlah di Kuansing dokumen-dokumen otentik tentang sejarah itu untuk sebagai penguat semangat bagi kita bahwa kita orang Kuansing ini betul-betul punya maruah yang tinggi sehingga ini menjadi budaya ini menjadi motivasi bagi kita untuk kita maju untuk kita semangat membangun bersatu jadi saya karena bukan orang sejarah tadi dokumen dimana dibaca oleh Datuk Baharul tadi bahwa itu tertulis disitu saya ingin dokumen itu mohon maklumat atau tambahan informasi Dr. Baharul tentang keberadaan Kuansing juga sebagai jalur sutra tadi itu sangat menarik bagi saya mungkin itu itu saja dulu dari saya yang saya tujukan kepada Dr. Bazrul Bahaman dari Perak saya kebetulan dulu juga sekolah di Malaysia Dr. Baharul di UKM baru tamat saya jadi sedikit cerita saya akan praktik bahasa Melayu ke Kelantan saya melihat antara Malaysia katakanlah dengan rumpun kita Sumatera terutama Rio ini sangat dekat sekali saya di Kelantan itu serasa balik kampung ternyata bahasa Melayu itu beragam juga di situ bahasa Kelate itu owe owe kelate comelote seperti logat logat di kampung kita juga macam ragamnya jadi ada lagi hal yang kedua yang menarik bagi saya katakanlah bangsa serumpun ini perlu kita gagas juga kota-kota katakanlah seperti ada Basra ada Emolet kita buat kota kembar dalam artian budayakah pembangunankah melalui pembicaraan Kuansing ini seperti Kuantan itu juga kita perlu mungkin ada pertukaran apa kita sebagai tindak lanjut dari pembicaraan kita untuk katakanlah budaya Kuansing dalam peradaban dunia jadi untuk lebih mengglobal kita mengambil hal-hal positif antar lintas negaranya itu saja terima kasih dokter Apriyan Ninata supaya memberi kesempatan kepada yang lain saya mohon tanggapan dari dokter Bazrul Bahaman terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih banyak dokter Episwanto Episko dulu kawan kawan sepemainan Sama kabar lo Sama yukum maklum kami dulu mandi di sungai sore dulu Sama ratik toga yang nilai sedikit jadi ratik toga di kampung bang Yana itu kami di seorang ratik toga mau puasa habis puasa itu mau besok takbiran itu malam hari ratik toga jadilah disediakan di surau itu mana yang boleh tompel untuk ratik toga karena sambil la ilaha illallah bar la ilaha illallah sampai putus apa papan lantai surau itu sampai jebol kanan-san la ilaha illallah la ilaha illallah itu menarik jadi kalau ratik toga tadi seberang taluk pun melakukan atau kenegian taluk kuantan pun melakukan ratik toga setiap mau menyambut idul fitri di bulan puasa terima kasih itu tambahan ya memang ratik toga itu banyak itu kami di sebuah orang masih dapat generasi itu sama dengan Dr. Lepis tadi malam itu jam 2 boleh mulai itu dan menariknya pengurus memang itu untuk kemeriahan dan dicari memang apa kayu-kayu untuk diganti tapi itu kemeriahan sampai pagi jadi tapi kini dimana ratik toga masjid surau lah bawa beton kan patah kakinya kini masih di centi masih baik awak mintalah satu penanya mungkin sebelum ke Narasumber mungkin silahkan kalau ada mungkin dari Minas Bang Jusar silahkan halo halo nanti tidur Pak Jusar dia tadi sinyal dari Minas itu kurang bagus silahkan silahkan siapa satu mungkin komentar sebelum kembali ke Narasumber silahkan mungkin Pak Beri kali dari Burujambi dari Keluquantan Terima kasih Merkison tadi menyampaikan unek-uneknya tentang bagaimana pengembangan khususnya seni budaya di Kebubatan Kuantansi jadi saran namun memang apa namanya yang dihadapi oleh seniman atau grup-grup seni tradisional yang khususnya ada di kampung seperti malam akhir yang lampau putang satu yang lampau kami tampilkan burdah dari si berakun gitu semacam apa namanya ikayat Nabi Barompe kemudian itu yang boleh livekan dulu di Facebook jadi termasuk keluhan seniman lokal seniman tradisional itu seperti itu kurang pembinaan kurang pembinaan tidak hanya grup-grup seni tradisional itu untuk silek pun kini lah banyak yang laman silek itu yang yang dah hidup lagi jadi jadi untuk belajar belajiri untuk anak itu pun kini tidak nampak khusus untuk ikat saran nambo mungkin nanti KKS lah yang apa atau dari LAM nanti juga bisa bersama-sama gitu bagaimana seniman 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 lokal seniman tradisional itu bisa berkembang mungkin seperti yang disampaikan oleh Bang Bang siapa yang dari Ceronti tadi munculnya grup Bang Yan dari Ceronti munculnya memang ada perubahan pergeseran apa namanya pergeseran nilai lah jadi ini perlu juga kita luruskan mungkin saran nombor untuk kita bersama khususnya ke narasumber lah bagaimana nanti kita akan membentuk menyusun LPJMD 2021 2026 atau 2024 ini mungkin dari KKS ataupun dari tokoh-tokoh kita yang ada di perantauan butuh masukan itu bagaimana nanti titik apa namanya fokus dalam pengembangan seni budaya itu perlu format atau perlu program yang jelas dari pemerintah daerah di selama ikan nampaknya seperti grup randai grup-grup randai itu banyak yang matilah grupnya jadi itu menurut yang untuk khususnya seniman seniman lokal kalau Bang Epi Mertison seniman nasional membawakan seni budaya lokal untuk ditampil di pentas nasional bahkan di pentas internasional kemudian yang kedua itu kan ada PC Riau 2020 yang diperdakan tahun 2001 yang lalu salah satunya isi PC itu adalah menjadikan Riau itu sebagai pusat kebudayaan Melayu di Asia Tenggara jadi ini mungkin saran Bang Yose sebagai Kepala Dinas Kebudayaan bagaimana peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Kuansing itu betul-betul kita gali kita teliti secara mendalam menyeluruh sehingga nanti ada sekilas tadi yang disampaikan itu jelas titik benang merahnya kemudian poin yang kedua ini maksudnya bagaimana dari IKKS mungkin juga memberikan masukan atau presur terhadap pemerintah provinsi bahkan ke pemerintah kebupaten bagaimana kita menggali sejarah kita tidak hanya cerita tapi sudah dibuktikan dengan fakta-fakta ilminya kemudian yang akhir yang ketiga dari saya bagaimana kita apa namanya dalam perhelatan dalam acara-acara Barule atau acara-acara adat di Kampung itu peran mama itu harus dimunculkan jadi disitu seperti salung dandut itu kan lebih banyak keinginan dari monde bapaknya bukan atau keinginan dari calon pengantin kita itu dari anak cucu kemenangan gitu jadi ini perlu kontrol sosial perlu kontrol dari mamaknya atau dari mamaknya kita perlu menatak kembali tatanan kehidupan mbak mama berpengenakan bakaum baku bakampung bang negori mungkin itu masukan bang abrian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi sambil yang lain menunggu yang lain mungkin kita persilahkan lah mungkin dulu kepada dokter bazrul dan sumari untuk menjawab terutama tadi mungkin dari dokter elpis tadi karena minta bagaimana bukti buku-buku yang menceritakan tentang sejarah kuansing tadi karena bagi sebagian besar kita itu banyak anak tahu tapi yang pertanyaan bang ian asnidi tadi itu lah dibahas dulu ketika kami webinar tentang randai dahulu itu datuk febri dah nyampaikan dulu dimana penyimpangan termasuk yang minum-minum sawer itu lah dibahas dulu dan memang diantara juga dulu kita membuat rekomendasi untuk dibikin pakemnya supaya bagaimana yang standar yang bisa dilakukan karena banyak yang menyimpang termasuk yang orang gadi-gadi berjugit-jugit nah itulah dibahas dulu bang ian asnidi dan dibahas oleh datuk febri dulu jadi mungkin nanti sekadar tambahan kemudian yang menarik tadi dari datuk febri mahmud itu tentang bagaimana memberdayakan seniman lokal supaya bagaimana yang seniman budaya lokal tadi bisa juga sampai ke jakarta jadi bukan hanya epi martian surang tapi mungkin ada epi-epi yang lain kalau kami ditolok dulu banyak ada epi godang epi kenek jadi itu termasuk tadi macam mana tadi adat itu betul-betul bisa dilakukan di dalam kehidupan pemasyarakat rumah godang aduh tapi tidak dilakukan nenek mama tidak diperhatikan gini jadi itu yang mungkin yang didudukkan dan di sumber itu didudukkan kembali nenek mama datuk termasuk di bali bali itu luar biasa untuk mengenalkan adat budaya bali tadi bahkan pernah dulu sampai ke satu desa adat di bali itu kalau orang remaja itu diinapkan ditidurkan di rumah godang di bali itu di desa itu selama setahun itu untuk belajar adat budaya bali sehingga mereka betul-betul tahu paham bali setahun itu tidak ke rumah jadi kemungkinan gambaran di tempat lain bagaimana orang untuk menjaga adat bahkan di bali itu desa adat banyak awak mana ada desa adat awak tidak ada sebabnya tidak banyak tidak beradat jadi kok yang akan apa-apa macam mana untuk merealisasikannya jangan hanya sekedar cerita saja jadi itu yang silakan Dr. Bazul untuk menyampaikan sebelum tidur lagi oke boleh boleh dengar suara saya boleh 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 dengar oke insya Allah baik saya akan menanggapi satu persatu soalan-soalan tadi kemudian penelis yang lain nanti boleh tambah-tambah lagi ya yang pertama tentang Kuantan sebagai transit desa sepurba maksudnya budaya pepatih sebelum ke Minanggabau ini dapat dilihat dalam Sulalatus Salatin Sulalatus Salatin ini adalah teks stereografi yang paling terkenal bukan saja terkenal dia adalah seperti masterpiece bagi semua teks stereografi yang lain seperti hikayat Banjar hikayat Patani hikayat Pahang hikayat Deli hikayat Riau dan sebagainya tufat al-nafis dan sebagainya masterpiece-nya seperti jadi Sulalatus Salatin ini seperti masterpiece bagi semua teks stereografi yang lain dia semacam induk jadi di dalam kitab itulah disebutkan tentang perjalanan sang sepurba yang membentuk budaya pepatih itu dia bermula dia singgak dia lalu di Kuantan dan bermula dari situ dia bergerak ini boleh tengok di dalam buku Sulalatus Salatin ada beberapa versi yang boleh tuan semak satu versi tak salah saya versi Mama Aja Saleh itu agak lengkap kemudian ada versi Esamad Ahmad Esamad Ahmad itu kemudian ada satu lagi versi Selebek tiga versi itu anda boleh 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 semak itu boleh semak tentang tentang Kuantan itu kemudian sekejap saya akan bahas satu-satu kemudian sebenarnya dia di di sungai Kuantan itu dicatakan dia lama juga dari situ jadi memang persinggaan penting di sungai Kuantan itu dan Kuantan itu memang taluk Kuantan sekarang bukan Kuantan Malaysia kemudian mengenai Salong Dandut Randai semua itu saya tanggapi secara keseluruhan bahawa kita mesti ingat nenek moyang kita dulu dah susah payah untuk menjadikan seni ini sebagai dakwah sebab itu mereka mengambil seni-seni yang mempunyai nilai dakwah seperti hikayat tengkorak kering yang terkenal juga dengan hikayat Hassan Husin ini supaya membangkitkan semangat keagamaan di dalamnya ditanamkan nilai-nilai moral melalui pantun sair dan sebagainya dan mereka mengubah bentuk-bentuk kesenian lama yang sebelum kedatangan roh Islam yang tidak ada nilai Islam mereka ubah dan juga kadang-kadang mereka musnahkan sama sekali begitu besar pengorbanan mereka tiba-tiba kita hari ini kita nak ambil kita nak ubah kesenian yang sudah Islam itu yang sudah bersifat dakwah itu kita ubah menjadi pop yang vulgar yang mengarah kepada pergawalan bebas dan sebagainya ini kita telah menzalimi nenek moyang kita dulu bukan saja kita menzalimi nenek moyang kita kita juga menzalimi masyarakat nenek mamak kita hari ini dan juga menzalimi diri kita sendiri jadi dengan seni bukan untuk nak masuk neraka mesti dia ingat itu jangan nak masuk neraka dengan seni dengan seni kita nak masuk surga itu yang buat nenek moyang kita dulu jadi apa salahnya misalnya randai-randai ataupun salong yang sekarang terubah kepada lagu Nasheed kalau tak tahu kita silakan kita jemput daripada Malaysia atau mana-mana yang boleh mengarenser Nasheed sehingga dia lebih lebih enak dengan didengar dan lebih sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat kita sebab yang penting pada sebuah kebudayaan itu adalah falsafah budaya boleh berubah sebab budaya adalah sesuatu yang dinamik bukan sesuatu yang statik tapi falsafahnya itu yang lebih penting sebab itu kalau sekiranya misalnya salong itu yang paling penting itu apa falsafah daripada salong itu apa falsafah seni luar Talu Kuantan kalau falsafah seni saya nampak Talu Kuantan saya baca buku kesenian Islam di Talu Kuantan oleh Huhamidi itu saya nampak bahawa falsafah besar daripada kesenian Talu Kuantan adalah alat dakwah sifat islamiknya itu tapi kita sekarang ini cepat nak rubah kondor-kondor nak tarik perhatian itu salah itu salah jadi kalau macam itu pendam kena ada kerja lebih sikit lah mungkin kena beri penataran sikit kepada seniman-seniman ini tentang pentingnya unsur dakwah di dalam seni dan mesti ada garis panduan yang jelas bahwa batas-batas norma norma agama batas-batas norma adat yang dipakai oleh masyarakat mesti jangan dilanggar dalam semua bentuk kesenian akidah jangan dilanggar batas-batas norma jangan dilanggar dan kalau itu sudah dilanggar itu maknanya diterkeluar daripada budaya Talu Kuantan itu bukan lagi kesenian teluk Kuantan dia sudah terkeluar sebab kita dengan kesenian kita bukan untuk mendapatkan satu budaya popular dan itu pun kalau kita ambil nafas-nafas islami dia tetap juga popular berapa banyak sekarang ini artis-artis yang popular dengan lagu-lagu islami film-film yang popular yang malah lebih hebat daripada film-film yang apa ini yang tidak punya nilai islami lebih popular dan masyarakat nak itu jadi itu tanggapan saya tentang apa tadi tentang mengenai salong dandut yang sudah menyimpang daripada nilai-nilai budaya jadi maknanya itu kita kalau perlu buat kesepanduan kalau menyimpang dari nilai budaya nilai agama larang boleh buat peraturan bisa buat peraturan ya itu dan nilai moyang kita dah buat itu dulu semua kita tinggal ikut saja lagi kemudian institusi tradisional seperti institusi nenek mamak kemudian juga perundangan perundangan-undangan adat itu memang mutlak untuk ditegakkan kerana institusi tradisional ini sebenarnya dia ada roh kepada masyarakat dia ada aura atau roh pada masyarakat roh itu masih ada dalam masyarakat walaupun sudah pelan-pelan mula dicabut kalau institusi modern yang dibuat oleh pemerintah dia sebenarnya tidak ada roh tapi dia ada undang-undang yang memaksa orang itu taat tetapi institusi tradisional institusi tradisional dia ada roh dia ada semangat untuk menjadikan orang taat kepada institusi itu sebab itu institusi itu sebenarnya sangat bermanfaat untuk dihidupkan kembali sebagai suatu institusi bagi masyarakat membantuk jati diri dia juga membentuk kehidupan yang harmoni kita tengok sebab itu sekarang di beberapa belahan dunia juga di belahan Indonesia yang lain seperti mana yang dikemukakan oleh kawan kita tadi di Bali mereka buat kembali institusi tradisional di Minakabau dan sebagainya dan ini perlu dihidupkan dan roh kepada institusi itu masih ada itu itu yang saya dapat sampaikan kemudian saya ingat itu saja yang pertanggapan saya sebenarnya banyak lagi tentang tentang apa ini tentang terkuatan yang ada dalam tektek kuno kemudian saya menanggapi sedikit apa yang dibentangkan oleh Pak Yose tadi daripada Kepala Dinas Propensi Riau saya nengok itu begitu banyak budaya budaya lokal budaya kuan sing yang menarik hebat dan saya tak tahu semua tapi sebagian saya tahulah budaya-budaya ini sebenarnya ada kekuatan kekuatan hanya saja bagaimana cara kita nak jadikan dia diminati kembali oleh masyarakat itu saja itu jadi untuk menjadikan sesuatu budaya itu diminati oleh masyarakat kita jangan pandang hanya dari segi makro kita juga pandang dari segi mikro di segi mikro misalnya budaya kuansing misalnya arkayat ada satu pantun itu aduh saya lupa satu apa Hassan Husin mati berporang sahabilinlah sejak apa ni tapi ada ujung dia sejak dunia ditinggal nabi sejak dunia tinggal nabi banyak agama yang berubah kalau kalimat itu saja dibikin t-shirt di belakang t-shirt atau di di stiker kereta itu sudah menarik sejak dunia ditinggal nabi banyak agama yang berubah jadi mesti diambil daripada kecil yang kecil kadang-kadang dari yang kecil sebenarnya dalam satu katakanlah satu pementasan kaya itu ada satu ungkapan saja yang menarik dan satu kumpapan yang menarik itu saja sudah kuat untuk melonjakkan balik budaya itu misalnya sebab itu saya kata mesti dilihat budaya itu secara mikro satu-satu bukan kita lihat secara makro itu satu yang kedua seniman pun mereka tidak boleh lagi untuk berharap semata-mata kepada pihak pemerintah pemda dan sebagainya kerana pemda dan sebagainya mereka juga ada tanggungjawab yang lain yang besar itu yang pertama yang kedua mau tak mau pemda juga bisnes mereka mesti memikirkan apa pulangan sekurang-kurangnya apa pulangan kepada masyarakat kepada pemerintah kepada masyarakat apa pulangannya kalau masyarakat sebab itu di dunia-dunia pun di barata dunia sekarang seniman bergerak sendiri cuma pemda mungkin perlu membimbing seniman ini mereka ini supaya boleh hidup boleh 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 hidup dan itu tak mustahil itu saya contohkan tadi kalau kaya boleh hidup boleh hidup cuma mereka kena kena pandailah semertinya persembahan secara keseluruhan mungkin inti-inti kata-kata daripada daripada kaya itu pun menarik dan sebagainya jadi elemen banyak elemen yang mesti diambil di tengok daripada semua karya seni itu jadi seniman janganlah kecewa macam janganlah terlalu sedih bila pihak pemda segala macam tidak memberi tanggapan memang seniman juga harus hidup sendiri ini zamannya begitu orang pemda pihak-pihak pemerintah mereka orang politik orang politik dia akan fikir undi kalau tidak mendatangkan undi mereka tidak akan buat ini realiti orang bisnes akan fikir dia mesti mendatang keuntungan kalau tidak mendatang keuntungan mereka tidak akan buat lalu seniman dia mesti fikirkan apa dia juga mesti mikir makan ini realiti realiti yang kita hadapi realiti kita hadapi jadi seniman pun mesti pandai bergerak sendiri pandai bergerak sendiri cuma pemda mungkin perlu bantu dan mungkin perlu minta pandangan-pandangan dengan saya nampak sekaranglah dengan era teknologi maklumat sekarang dengan adanya youtube dengan adanya instagram dan sebagainya seniman boleh itu anda bayangkan ada satu orang seniman dari Turki itu dia main gendang kuteng 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 dia boleh dapat view view berjuta berjuta milion itu dia dapat daripada youtube banyak dia dapat jadi seniman mesti kreatif jangan hanya mengharap daripada pemerintah jangan sikit-sikit salahkan pemerintah sikit-sikit salahkan pemerintah kenapa tak salahkan diri sendiri sekarang sampai masanya seniman salahkan diri kenapa tidak boleh menjadikan karya dia itu laku itu saya kata di Turki ada satu orang Turki saya tengok dua-tiga kali anak saya tunjukkan kepada saya seniman buta buta dia main gendang tanggu 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 tapi dia punya view berjuta orang takde apa-apa penjumpuan meski tunjuk begini jadi seniman mesti kreatif dan mahu tak mahu mesti juga mahir dalam teknologi maklumat dengan IT mesti dia pelajari itu jadi pendang mungkin bantu boleh bantu dari segi itu itu pandangan saya pandangan yang saya seniman pendah tak tanggung jawab pendah tak bantu ini tak bantu ini tak bantu sekarang bukan zamannya kita berhadapan dengan realiti mungkin seniman akan marah sedikit dengan saya sebab kabar saya sama seniman tapi pun saya cakap ini realiti itu ini sedikit pandangan saya jadi seniman mesti kreatif mencari elemen-elemen baru yang boleh mendatangkan keuangan baru contohnya youtuber tadilah contohnya ini satu contoh semacam macam-macam sekarang dunia sekarang boleh cari duit macam-macam seniman lagi boleh hanya saja dia tidak pandai memperkenalkan ruang sebab selama ini hanya mereka bertumbuh pada menghasilkan karya seni tapi mereka tidak berfikir bagaimana nak menjual karya seni jadi untuk sebuah karya seni itu besar dia mesti dijual ini nasihat saya untuk seniman-seniman dia mesti dijual kalau dia tak laku dijual mesti cari jalan macam mana dia laku tidak boleh bergantung kepada pemerintah ini sedikit pandangan saya tentang seniman-seniman lokal yang selalu meneluh terima kasih saya ingat itu saja tanggapan saya terima kasih banyak Dr. Bazro saya kira ini banyak saya kira saya kira yang diberikan sudah sangat banyak untuk bagaimana tadi masukkan untuk seniman dan saya kira Dr. Bazro bukan marah tapi untuk memberikan galakan motivasi kepada kita semua khususnya seniman bagaimana untuk boleh berdikari bisa berdikari sendiri mengembangkan dan itu harus bisa seperti Korea dengan budaya bisa mendunia jadi bagaimana juga kita seniman ini juga bisa untuk menghasilkan duit uang walaupun kita kurang perhatikan tapi kita tidak akan berhenti dan itu sudah dibuktikan sebenarnya Bang Epi walaupun tidak diperhatikan bisa cari duit sendiri justru mungkin dengan rintangan tadi akan ada jalan solusi yang lain dan juga menarik tadi yang disampaikan Dr. Batro tadi falsafah dari seni tadi jadi kita kembali ke pangkal jalan karena dahulu tadi kita di Melayu ini itu Islam jadi basicnya harus Islam harus dikembalikan lagi dan ini yang tugas kita bersamalah dari lam pemda masyarakat untuk mengembalikan tangkai ke pucuknya apa istilahnya itu untuk kembali ke jati yang sebenarnya jangan karena berseni-seni populer kita tercampak dari akar kita nah ini yang harus dikembalikan dan satu lagi disampaikan bagaimana seni ini bisa produktif tidak hanya konsumtif tapi bisa menghasilkan uang dan ini perlu kreativitas tadi dan ini memang tidak bisa masuk orang politik disini karena politik tadi katakan Dr. Batro undi undi itu maksudnya kalau kita disini perwasdi itu adalah pilkada untuk orang mencoblos jadi kalau orang politik dia bagaimana undi akan dapat orang milih milih itu jadi ini yang harus kita pikirkan bersama bagaimana seni jadi budaya bisa jati diri dan juga bisa untuk menghasilkan uang untuk seniman itu sendiri dan termasuk untuk daerahnya oke kemudian mungkin tambahan dari Bang Yosey Rizal silahkan Bang atau Abang Epi silahkan ya silahkan mungkin ya mungkin masalah pembinaan ini bukan saja soal duit tapi bagaimana membina unsur-unsur tradisi sebagai epicentrum kebudayaan yang berada di daerah-daerah itu nah ini pembinaan itu kan macam-macam dengan tidak memberikan izin salong dan duit main itu juga pembinaan tergantung juga pada regulasi sekarang bagaimana membangkitkan peran nenek mamak itu bagaimana nenek mamak itu juga menjadi mungkin salah satu pemberi rekom apakah boleh atau tidak menggunakan kegiatan kegiatan berkesenian yang sudah diluar daripada etika agama memang kita sama-sama tahu bahwa kebudayaan itu kan dia dinamis dia bergerak statis kalau dia statis kita masukkan ke museum tapi kena ada pergerakan-pergerakan dinamis makanya usun-usun itu biasanya dikembangkan menjadi hal-hal yang positif nah itu dilakukan oleh Epi Mertison misalnya bagaimana dia mengangkat suatu terdisi jalur menjadi sebuah karya besar kemudian dia berangkat ke Eropa dengan karya itu nah itu bagian dari pergerakan yang jadi tidak seperti salong dan duit itu nah sekarang mungkin menurut pikiran kami pikiran saya mungkin peran-peran datuk adat itu kurang nah kita sama-sama tahu bahwa kemudian itu kan pertama soal nilai kalau nilai-nilai sudah tersandung sudah bermasalah nah itu pasti akan mempengaruhi nah itu musuh-usuh globalisasi maksudnya narkoba dan segala macam itu pasti akan mempengaruhi sesuatu itu kemudian kebiasaan berpola atau tradisi nah itu juga menjadi usuh penting dalam budaya karya seni itu menjadi sebuah industri ya mungkin buku suhuan bisa kita baca ada itu hasilnya ada itu ada buku suhuan itu bagaimana dia membangkitkan diri setelah bangkut nah itu mungkin perlu kita buku suhuan dia membangkitkan suhuan tadi juga bagaimana Randai dicemaskan oleh Pak Yan dari Cerenti tapi janganlah bercerita tentang sesuatu yang tapi memang Randai saya fikir Randai saya disuruh Pak Mazrul dulu mendiri Randai itu di segambut itu ada Randai kuantan juga jadi itu kita melakukan nah tadi ada Ratik Togak Ratik Togak sebetulnya tahun 2018 sudah mengakui warisan budaya tak benda di Indonesia dia mengalami kepulnaan nah yang kita kuantikan macam ini dia punah jadi jangan kalau saya berikan diri bahwa kebudayaan itu juga sesuatu menjadi musibah bagi kebudayaan Datuk Febri bagaimana PC 2020 itu bergeser PC 2025 ya karena capaian-capaiannya belum terwujud kami saya pun tidak menurut juga tapi tapi yang fakta bagaimana mengujudkan itu kan kebudayaan itu kan sangat luas tapi salah satu sisi ada kebudayaan yang sudah menjadi dunia pertama Zapin minta sisi Zapin itu salah satu bagian di kebudayaan itu itu konvensi konvensi Zapin di Riau tahun 2017 sepatutnya dikandalkan sebagai pusat perusahaan dan pengembangan Zapin Melayu di dunia satu yang kedua bahasa bahasa kita tahu apa 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 bahasa istilah perkapalan di dunia ini istilah pemburitan mungkin ada unsur-unsur kebudayaan lain yang belum tercapai memang ada tahapan-tahapan yang perlu dihujudkan itu juga perlu mendapat dukungan dukungan ya dukungan angkaran juga adalah memujukkan impian-impian berbagai hal itu sendiri nah kan tidak bisa juga kita ingat belum mendapat ya dukungan berbagai hal itu sendiri nah kan dengan air ludah memujukkan itu jadi Tim Matison bilang bahwa sudah sampai ke Amerika dan segala macam itu itu tidak sudah sampai juga ke dunia bahwa jalur sudah sampai ke dunia ada Zafin juga sudah sampai ke dunia saya sebetulnya pernah juga di 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 saya di dalam di 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 ke dunia ke Singapura membicarakan Zafin tapi dalam profesi saya sebagian dengan Pak Mertison dan Pak Bazrul itu saya 10 S1 Sasra S2 diisi padang panjang jadi bukan sekolah STPDN yang dibayangkan orang bahwa sekolah birokrat itu yang dibayangkan orang bahwa birokrat jadi sekolah sama sekolah sama sekolah senian itu yang selama ini kemudian cagar budaya tadi di pantai itu ada kerjaan kandis buktinya mana tepatnya seperti itu atau pebria meyakinkan titik koordinat daripada suatu bentuk cagar budaya jadi tapi saya membaca justru dari monograf yang Pak pebri tulis kerjaan kandis itu ada dua lempeng ada bukti penasasti emas yang ada menyatakan itu penasasti ada perjanjian lempeng emas satu tapi sambungannya ada di Kuantan itu bukti juga sejarah kemudian pernah lakukan penelitian bersama di aliran sungai Logas itu bukanlah batu penetak paleolitikum itu menandakan bahwa itu ada zaman perubah jadi pasti sejarah di Indonesia ini kan biasa bermula dari Hindu Buddha Islam modern tapi Alhamdulillah kuantan itu bermula dari prasejarah dari mesehi kemudian prasejarah atau zaman-zaman purba penelitian perlutikum bagaimana membuat api dari batu kemudian menguliti hewan dari batu itu artifatnya tertemukan di aliran sungai Logas dan itu ada sebagian di museum bagian lagi lagi teriti di pusat kemudian UGM pusat kebudayaan UGM kemudian jadi Febri memang perlu studiap ahli dan perlu peluang-peluang yang besar jadi kita inginnya ada ada usulan atau dari kemudian kota bersama provinsi untuk usul kemudian kota bersama provinsi untuk mewujudkan itu mungkin bisa sering budget kita bisa dengan kota mungkin bisa sama provinsi dengan selama ini kan alhamdulillah dinas kalau makro padahal kebudayaan itu identitas harga diri itu yang sampaikan provinsi itu yang perlu kita sama-sama kemudian mungkin ya setuju peran datuk adat itu perlu di di hidupkan untuk menjadi benteng menjadi pemilitar penyaring maksudnya unsur-unsur hidupkan jadi kemudian tadi memang selain daripada pantun tahun ini disebutkan bagi sembudaya UNESCO juga sudah mengeluarkan semacam semacam kemudian menjadi kemudian pembangunan kebudayaan itu menjadi kemudian itu sama kemudian kemudian itu kan masuk permainan tradisional tradisional pertanian itu masuk dalam sepul objek daripada majlun kemudian yang tertuang dalam undang-undang nomor lima mungkin mengenai penganggaraan ini memang bagi kami penting dulu ketika penganggaraan ini memang dinas kalau kita bergabung dengan pendidikan ada undang-undang pendidikan undang-undang 20% itu menguntungkan juga undang-undang tentang kebudayaan undang-undang nomor lima itu sendiri saya mungkin ingin mencoba saya juga membaca sulalatus sulalatin yang disampaikan kebazul tadi ada sulalat tadi ada masalah tentang sang sang perubah nah ini sampai sampai ke kuantan itu yang menetap tua kuantan itu karena ada perjalanan sang purba kemudian ada keadaan kandis kemudian ada keadaan koto alang itu yang menandakan bahwa kuantan itu salah satu mungkin yang pernah saya baca dalam deskripsi mengapa menjadikan pusat kebudayaan melayu ada titik tengah di kuantan itu yang sampaikan prok bazro itu bahwa pusat itu dari situ yang termasuk penggagas otak dari visi itu mungkin disitu salah satunya bahwa ada titik tengah bahwa dalam sulat sulatin dalam kitab negara keteragama sebutkan bahwa titik tengah itu berada di pantan itu makanya menjadi pusat kebudayaan melayu di bentangan asya tenggara pada tahun 2020 kemudian mundur juga dipertahankan karena itu merupakan satu tagar budaya yang dimiliki oleh kabupaten fantasi ini saya dulu pernah baca tempo bahwa Bruce Lee itu pernah baca setelah pengen saya lupa tahun berapa saya pernah baca tempo bahwa Bruce Lee yang saya baca dulu dalam bahwa peran dari pemerintah daerah maksudnya bukan mengajukan anggaran tapi ada semacam kebersamaan ada pemikiran bersama antara kabupaten provinsi dan pusat dalam mengurusi kebudayaan ini betulnya mengenai anggaran sudah ada PPKD pokok-pokok pikiran kebudayaan apabila kabupaten kota itu sudah memiliki PPKD apa-apa yang lima misalnya lima osan budaya itu tanggung jawab untuk kepemginaan oleh kabupaten kota oleh provinsi dan pusat hanya saja kan peluang itu tidak diambil oleh dina terkait ke pusat peluang itu ada bahwa kita sudah ada lima sembudaya yang tetapkan kemudian beberapa wilayah sejarah itu itu kan itu yang diurus ke pusat oleh OPD terkait bukan apa jadi kalau kita menganggap kebudayaan ini otomatis dia akan menjadi sumber pendapatan baru bagi seniman sumber pendapatan baru bagi masyarakat sebagai pemilik daripada kebudayaan sendiri karena kita sama-sama tahu bahwa epicentrum itu berada keputing kota itu mesti di jaring kalau lucu pula kan di Basra itu lebih hebat bukan baru randai tidak ada randai Mas Basra diulak malah seluruh yang mengarah pada bentuk-bentuk pornografi saya pikir itu tambahan dari yang belum kita diskusi mungkin ada masukan-masukan yang lain makasih banyak kemudian kita mengatakan dari Narsum ketiga Bang Epi Martison dari beberapa pertanyaan tadi kalau ada yang mau disampaikan silakan Bang Epi ya baik saya bercerita juga seorang WS Rendra tidak ada orang yang tidak kenal dengan puisi-puisinya Sang Mata Alang jadi semakin di jepit semakin di cekal semakin ditindi dia semakin jadi nah itulah seniman tapi Rendra itu tidak jadi begitu saja gitu di Lampung sana itu ada perhatian-perhatian dari pemerintahnya jadi peran pemerintahnya harus jelas jadi ada pantun juga ini Pak pandai-pandai memegang kemudi jangan sampai kapal melanggar karang pandai-pandailah memimpin negeri jangan rakyat mu tunggang langgang jadi pemimpin pemerintah itu harus mau tidak mau jadi jangan seniman disuruh dilepas langsung sendiri tidak bisa seperti itu sebelum dia jadi sama dengan manusia lahir ada ibunya yang menentengnya dulu memapahnya dia berjalan dulu setelah itu baru dia akan bisa berjalan begitu seniman itu tumbuh nah kalau seniman tradisi di daerah itu dia pemangku tradisi seniman itu dia tampil sudah jelas tempatnya sudah jelas kabahnya ceritanya naskahnya dia sudah jelas dia hanya melakukan itu ke itu saja nah kalau dia itu misalnya fungsinya misalnya randai itu hanya tidak ada ladangnya tidak ada tempatnya artinya pemangku kesenian tradisi itu itu dia kan punya tanggung jawab punya anak punya bini yang harus dibiayainya kalau kesenian tradisinya itu tidak lagi mampu membiayai dia maka dia akan meninggalkan kesenian tradisi itu dan kita akan kebekaran jenggot nah ini ini perlu pemikiran jadi jangan sampai seniman tradisi itu disamakan dengan seniman lain tetap pemerintah itu tetap harus berpikir terhadap rakyatnya nah bapak-bapak teman-teman saudara-saudara datuk-datuk ambo yakin gak bahwa disiplin atau ilmu seni itu sama pentingnya dengan ilmu lain yang bapak-bapak geluti sama gak menjanjikan dengan ilmu lain dengan disiplin ilmu lain sama gak membahagiakan sama gak fungsinya dengan sama penting gak fungsinya dengan ilmu-ilmu yang lain itu saja jadi kalau bapak-bapak menganggap seni itu hanya sebagai pelengkap penderita ya seperti itu campakan saja lah seniman itu tidak ada gunanya minta piti minta piti aja itu kata awak tapi tidak begitu seniman tradisi kalau dia berangkat dari seniman dari nuansa islami itu dia mensikarkan agama islam dengan keseniannya kepedulian pemerintah apa terhadap itu 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 bukan muluk-muluk bagaimana nasib itu kalau buat kami-kami biasa-biasa saja udah ratusan karyasa nasib-nasib gitu maaf ya udah biasa saya dengan hal-hal itu jadi kalau kita menganggap dandut saluang yang ini seniman itu kan gelisah terus dia berkarya terus jadi kita harus membuatkan ladangnya harus memikirkan ladangnya karena seni itu banyak seni ukir seni rupa seni pahat murni keria banyak lagi belum lagi sejarah-sejarahnya kesenian itu luar biasa kalau seniman itu tidak dituntun tidak ada ladangnya tidak ada event seperti itu seperti seniman saluang tadi dia ada gelongan seniman yang ingin berkarya terus dia mau karya inovasi berangkat dari spirit dan tradisi yang dia geluti tapi dia mencoba kemungkinan kekinian karya-karya kekinian dari tradisi itu itu sah-sah saja dia berbelok atau bergeser dari tradisi itu sendiri tidak memerankan tradisi dia membuat karya kreasi atau inovasi kalau saya rasa itu ada ladangnya ada tempatnya jadi tidak tidak bisa langsung kita pecat itu tidak boleh pemerintah sudah memberikan ladangnya belum kita kita sebagai manusia sudah menganggap penting belum itu perlu kita buatkan ladangnya eventnya misalnya tidak tidak mulut-mulut seperti Singapura sudah tercerabut semua karena orang tinggal di platnya semua anak-anak makan ayam tapi tidak pernah bertemu dengan ayam anak-anak selalu ngomong dengan ikan tapi dia tidak pernah tahu apa itu ikan tapi dengan adanya tempat-tempat seperti kalau kesenian dengan adanya es planet akhirnya di es planet gedung yang mewah segala macam itu semua kesenian tampil di situ diberi tempat akhirnya seniman-seniman yang produtik mendapatkan ladangnya walaupun berangkat kesananya susah seperti saya susah tapi tetap aja kita sebagai orang yang tinggal di sebuah kebupatan kita tinggal di sebuah provinsi itu tanggung jawab kebupatan tanggung jawab provinsi itu tetap ada jangan sampai tidak ada nah saya rasa itu memang benar seniman itu makin dijepit makin di di halang-halangi dia akan makin cemerlang ide kreatifnya tetapi bagi seniman tradisi tentu perlu kita ada seperti yang Iose bilang tadi ada pembinaan-pembinaan karena anggarannya ada saya rasa itu terima kasih terima kasih banyak kemudian kita minta pandangan dari sisi bisnis ekonomi mungkin kita minta pandangan dari suhu cuman walaupun yang di tingkat-tingkat tertentu tentu perlu pembinaan tidak bisa dilepaskan begitu saja oke silahkan suhan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mic-nya mic-nya ya oke ya luar biasa malam dapat pencerahan dari para pemateri terutama ya dari Dr. Bazrul dari Malaysia Bang Epi Masar Izzal dua dari tiga pemelicara kebetulan satu kampung dengan saya dari Pasrah saya coba sedikit bicara budaya dengan konsep yang sedikit lebih luas ya karena menurut saya budaya itu sebenarnya bagian dari sistem dalam masyarakat berperlaku misalkan contoh gini di Idol Mart itu kita sama perusahaan-perusahaan yang yang mengatakan mereka memiliki budaya spiritual tapi kadang-kadang hanya sebatas slogan nah saya kebetulan waktu saya bangkrut kemudian mulai bangkit itu saya rekrut seorang kita sampaikan kenapa bisnis buat kita adalah serana buat kita untuk beribadah sehingga training di Idol Mart itu 30% spiritual 30% dari seluruh materi training itu adalah spiritual ngajarin sholat ngajarin gaji dan karyawan kalau direkrut itu pasti sholat dan ngaji itu pasti dites jadi gak bisa masuk kalau karyawan itu gak bisa sholat bacaan dia dia gak bisa ngaji kalaupun kelajar gak apa-apa tapi nanti akan kita training nah kemudian contoh lain seluruh karyawan yang ada di kantor 150 orang kalau di toko gak kalau di toko kalau pas sholat bergantian karena kalau sholat tutup pula tokonya dulu agak susah kecuali Jumat kalau Jumat tutup toko kita hari Jumat karena yang ada hanya kasir itu contoh misalkan yang selain itu dalam uang pokoknya kalau sudah berboh maling tentang uang ngambil uang satu rupiah itu bukan uang kita berhentikan itu kita saklak kalau masalah itu karena itu melanggar budaya spiritual kita kemudian dalam karyawan biasanya juga kita akan memilih orang yang memang budaya seperti tuannya lebih kental jadi semakin tinggi dia akan sumara bangsa dan daerah itu ditentukan budayanya kalau di Jepang itu saya keluarga liburan ke sana saya lihat budaya mereka itu luar biasa kalau jam siang makan itu mereka ke jalan keluar kantor jalan gitu panjang beda dengan di di Indonesia saya bilang sama anak saya kalian kerja makan siang go food saya bilang kalau mereka jalan keluar habis-habisan sehingga mereka jauh lebih takut malunya beda dengan Indonesia karena mereka bukan takut hukuman mereka takut dengan rasa malunya mereka di sana di daerah kita contoh misalkan di kampung kita ke Pansing pacu jalur contohnya selama ini kan mau gak mau kita kan dengar bahwa pacu jalur kita yang selama ini terjadi itu bahkan oke lah buatan jalurnya tapi mereka meluarkan uang dan pedagang yang dari luar yang tampil uang malah keluar nah bagaimana kita berpikir agar budaya ini budaya pacu jalur kita bisa bisa merubah sehingga ini bukan hanya berkeluaran masyarakat tapi bagaimana pemasukan buat masyarakat kita budaya pacu jalur itu bagaimana kita gerakan menjadi kita semua nah minggu kemarin sudah ikut juga kemarin bagus sekali Profesor Asdi kita sudah menggagas namanya Chris wah ini istilahnya agak keren juga Chris ini Kuansing Intervenant Institute dan kebetulan saya selain bisnis memang banyak bergerak di situ 90 kota saya berjalan untuk memacu motivasi orang untuk berbisnis nah itu yang akan kita berjalan karena gini kalau kita bilang bagaimana di Kuansing itu pacu jalur itu bisa menghasilkan uang lah kita harus melatih orangnya melatih orangnya dan itu melalui kan bisa saja semenurut saya kalau memang sudah jalan bagaimana mereka melatih mereka berdagang melatih mereka punya usaha kemudian juga orang kampung kita yang berpikir menjadi pengusaha mungkin itu saja dari saya sedikit terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh jadi terima kasih Suwan yang telah banyak memberikan tambahan tadi untuk ya baik mungkin ada yang lain moderator coba mau bertanya ya silahkan Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum saya Bajrul bagaimana pandangannya terhadap yang tadi kita sebelum mulai acara ini ada suatu penilaian terhadap pergeseran budaya di Indonesia nah menurut Profesor Bajrul bagaimana sebaiknya untuk di teman pergeseran menurut sebaiknya agar kembali ini ke Indonesia agar pada akar di orang Melayu memang terasa sekali saya hanya 13 tahun di kampung tapi setidak berani itu kalau misal sepeda anak muda sekarang ini kalau lewat di depan kita itu tidak ada lagi etikanya jadi kalau dulu kita sangat terjadi itu sekarang karena kita ini sudah banyak meninggalkan nilai-nilai budaya jadi bagaimana bagaimana atau cara-cara menurut Bajrul dan dibandingkan dengan apakah di Malaysia juga terjadi seperti itu terima kasih mungkin silakan Mbak Zurul untuk menyampaikan pandangannya oke saya boleh boleh dengar suara saya dengar boleh boleh oke boleh oke pertama sekali yang pertama itu mengenai pergeseran budaya yang terjadi di Indonesia ini bukan hanya di daerah-daerah di Talu Kuantan atau daerah Melayu tetapi di seluruh Indonesia hanya saja akhir-akhir ini pergeseran budaya itu sudah mula kembali ke akarnya jadi di sini yang pertama sekali bagaimana kita nak mengembalikan jadi kalau nak mengembalikan itu kita pergi kepada falsafah asalnya falsafah asalnya budaya kita adalah adab adab dan budi bahasa dua benda itu jadi budi bahasa ini meliputi seluruh perilaku kalau anak mesti hormat orang tua rakyat hormat dengan pemimpin kemudian ada adab-adab peraturan-peraturan yang berlaku dalam norma masyarakat kemudian juga dalam bentuk material misalnya pakaian nama dan sebagainya lah pakaian rumah dan sebagainya seperti yang saya beritahu akarnya sebenarnya sebenarnya adalah pada perkataan budiman budiman berbudi dan beriman dua benda budiman ini berasal dari perkataan budi dan iman jadi untuk mengembalikan masyarakat kepada akarnya maka mesti kembali kepada budi dan beriman jadi untuk membalikan budi dan beriman ini sebenarnya mesti kembali kepada Islam sebab Islam adalah asas kepada pembinaan budaya Melayu kalau seorang anak itu soleh dia pasti hormat pada orang tuanya dia pasti tak akan pakai pakaian yang koyak-koyak atau seluar pendek di hadapan nenek mamak atau di hadapan orang ramai kalau pelega di tengah pasar dengan pakai rok dan sebagainya jauh sekali minum arak minum bir di tengah-tengah majlis sebab itu intinya kepada budayanya manusia Talu Kuantan kepada akarnya adalah Islam Islam beri mereka pendidikan agama seperti mana yang diajarkan di dalam seni di Taluk Kuantan seperti kayak dan sebagainya sebab itu peranan ustaz-ustaz sangat penting sebab itu ustaz-ustaz juga perlu diberi penataran tentang budaya supaya dia faham budaya seniman perlu diberi penataran tentang agama supaya mereka faham agama dan budaya jadi pertemuan antara tokoh adat dan ustaz-ustaz ini akan menjamin untuk terbenanya dan terbentuknya budaya dan agama sehingga kehidupan masyarakat kembali kepada akarnya jadi itu nasihat yang sedikit saya dapat sampaikan kemudian yang lain-lainnya boleh dikembangkan kemudian yang lain-lain itu boleh dikembangkan dan sebagainya itu boleh dikembangkan tapi asasnya falsafahnya itu mestilah budiman berbudi dan beriman itu asasnya ok saya ingat itu saja yang dapat saya sampaikan terima kasih banyak terima kasih yang menyampaikan tadi cukup menarik itu bisa mengapakan budiman selama ini budiman seharusnya ada makna yang tersebut sama juga mungkin bazurul bahaman beriman juga belakang baik mungkin dari Ciawi ini karena satu tulisan sudah selesai dan ada selesai baik Assalamualaikum Warahmatullahi 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 asas dari Malaysia bang 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 arman moderator aprian dan lain saya lihat para senior juga banyak sini bang saya 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 menyimak sambil menyimak tadi itu saya nulis sambil menyimak tadi itu saya nulis saya sudah masuk DWA sambil menyimak ada enam olinius itu terkaitan saya itu apakah bisa budaya puan sing mendunia penatanya ini yang harus dijawab malam ini kesimpulan saya kesimpulan saya agak berat ditinjau dari kesimpulan saya politik budaya yang kita masih lama hati jauh dari pembangunan budaya dalam pembinaan budaya melayu lokasi dan lain-lain itu adalah buku politik budaya yang kita masih lama bahkan juga para elit kita dan birokrasi kita cenderung apatis pesimis bahkan mungkin antipati mungkin jadi kalau itu yang terjadi wajar kiranya budaya kebendaan kita barunya 16 yang terimparitisasi seperti yang 11 kita barunya terimparitisasi seperti kita bangil seperti yang disebut itu yang diakui di sekolahnya berapa lima pantun yang terakhir itu artinya memang effortnya akselerasi untuk kita masuk ke dunia terakhir artinya memang untuk kita masuk ke dunia global sangat luas jadi memang sangat luas sekali saya sudah tulis di makalah saya tapi yang harus kita tata berpikir kita adalah harus berpikir integritas dan holistik jangan parsial jangan parsial integritas dan integritas dia melihat kebudayaan itu terpisah sendiri saya setuju dengan bang epi ya dia melihat saya sendiri saya epi ya bagaimana keluhan merintihnya dia ya bahwa mensat dia setuju pejabat yang begitu akhirnya marginal itu para seniman gitu itu akhirnya marginal itu para pada kebudayaan yang kita berkembang karena tidak ada program pembinaan dan pengembangan gak ada budget marginal mereka ini tidak mengerti ini saya katakan inti kritik dan holistik itu adalah ini saya katakan kebudayaan kebendahan dengan non-kebendahan itu menyatu tidak bisa berdiri sendiri itu kerangka ada sains ada konsep ilmiah jadi jangan dilihat wujud kongrit dari kebudayaan namanya teknologi itu berdiri sendiri tidak jadi seperangkat kumpulan otak itu bekerja lahirlah karya-karya benda itu otak ini yang harus karena itu gak bisa berdiri sendiri suhuan itu sukses kenapa disitu ada karakter ada wata ada value tadi ceritakan jadi marilah kita berpikir integrated integrated dalam politik kebudayaan kita harus berimbang kalau saya harus direformasi menjadi sebuah industri kreatif kulturnya tetap bertahan usaha nyala pengkerja terbuka lingkungan terdipelihara kalau dua tiga dimensi ini sistem berjalan jadi keberlanjutan ketercapai jadi oleh ken itu dalam makalah saya yang saya baru tulis perdebatan oleh ini saya menyimpulkan ketika munculnya ini saya berpikir kita keliru sendiri-sendiri kembali ke budaya klasik memang memang kita itu kaya dan saya membaca beberapa buku para budayawan riau ada beberapa buku saya baca terakhir saya baca juga tadi karya karya muhtar Ahmad dan sebagainya ada beberapa buku kata bu ahmidi melayu itu bangsa melayu itu saya setuju dengan pak bazro budaya kita itu bersendikan syarak syarak persendikan kitab Allah agama itu satu tidak boleh keluar di situ saya pernah menulis ini ada diskriminasi antara politik islam budaya islam budaya islam itu tidak imbang hari ini tulisan saya ada dua tiga biji antara islam melayu nusantara tidak mendapat keluar saya tidak ingin budaya itu juga hilang harus seimbang karena kultur itu tidak diskonektif ada kelanjutan evolusi tapi ini diskriminasi saya juga menulis lagi kelanjutan evolusi saya budaya budaya Indonesia ini nation state Indonesia itu kontribusi terbesar saya ini nation serri pamiti sekarang bahasa Melayu kita yang telah disahkan di Sumbah Pemuda direduksi diberaginalkan ya di 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 reduksi di masyarakat di reduksi di kalang masyarakat kita jadi yang aneh masyarakat kita faktanya ada jadi saya sepakat bahwa budaya Melayu Riau itu adalah kulturnya Islam dan itu di kembangkan oleh Raja jadi kalau kita bicara episode Indonesia episode Indonesia ini mayoritas muslim jadi saya kurang serat ketika dana unit sekolah besar bantuan APBN besar untuk melestarikan ketika dana bantuan APBN besar untuk melestarikan musrik itu sementara budaya masjid yang harus lestarikan rumah adat yang harus tidak dapat perhatian saya sendiri lihat rumah adat rumah godang saya di rumah kita yang tadinya bertiang dan sebagainya sekarang mulai hilang satu persatu jadi oleh kerentu heritage heritage seperti ini harus sudah menjadi perhatian peruntuk kuansing dalam RPGMD harus bantu dalam RPGMD harus bersuara keras agar sisi-sisi ini seperti ini jadi PMD keras itu komentar saya dan semangkala saya di ke power.com KKS juga di KKS ada empat saya nanti bisa dikritik saya saya kira itu simbolannya saya saya ingin memperkaya cara hari ini kembali ke tema kalau begini politik budaya PMD kita provinsi kita warisan budaya tradisional kita menjadi ira oleh itu kita waspada hari ini suara dari jawi pokor terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih moderator moderator karena moderator lagi tadi saya kasih sementara ini kita kasih kesempatan ada handi sirkandi ada dua helda helda kalau kalau berbicara kalau bertanya silakan masih menunggu sampai malam mungkin ada perlu ditanyakan silakan helda iya terima kasih yang silakan ya silakan ya silakan dari mana adik dari boleh dikenalkan dulu Pak Zul Pak Hanan ini di mana dari saya kena telat jadi enggak begitu dengar helda saya dari mana biar kami kenal saya saya dari saya di Pekanbaru loh Mas oh Pekanbaru dari suara Pekanbaru ya Pekanbaru ya Pekanbaru di Pekanbaru Ciptakar ya saya maksudnya kegiatan sehat hari oh saya seorang saya ngajar di SMP Islam Masuk oh oke oke guru ya oke silahkan iya oke oke ya oke silahkan betulnya saya karena telat tadi Bang Arman Elvis itu iya 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 ingin bertanya itu dalam sisi dalam sisi dalam sisi pendidikan gitu kita kan seni tradisional ini kan sangat perlu sebetulnya tadi apa kata Prof Basrul dari tentang tentang tata etika bagi anak sekarang kalau berjalan di depan kita tidak tidak ada sopan santungnya lagi jadi sebetulnya bagaimana tradisi tradisi seni tradisional ini ya kita budayakan sampai ke sekolah kalau menurut saya pandangan saya dalam segi pandangan dalam pendidikan gitu dibudayakan kepada anak-anak bahwa ini tradisional yang ada di daerah Riau khususnya Kuansing karena kita tahu Riau itu identik dengan budaya Islam nah jadi kalau ada pendidikan tentang agama kan kita selalu identik dengan kebudayaan Islamnya nah bagaimana ke sekolah-sekolah tentang budaya tradisional daerah Riau khususnya itu kita kembangkan ke sekolah-sekolah dalam dunia pendidikan itu saja menurut saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh satu lagi saya lihat ada Mustika ini ini juga silahkan kasihkan kesempatan Mustika kalau masih mendengarkan silahkan sebelum dokter Fadrul Bajrul kita kan tadi sampai jam 23 mungkin di sana sudah jam 12 kita kasih kesempatan dulu untuk kepada dokter Bajrul kalau kita nantikan bisa di di Malaysia sudah jam 12 tapi sebenarnya sama saja mataharinya sama gak beda ngantuknya kalau begitu dokter di Padang silahkan nanti silahkan oke baik terima kasih saya juga agak tidak mengikuti seluruhnya tadi tapi sebahagian saya bisa dengar apa yang disampaikan oleh dokter Basrul dan juga tadi oleh Pak Yose Rizal mungkin bicara kebudayaan memang sangat luas bagaimana disampaikan oleh Pak Yose Rizal dan ditambah oleh dokter Effendi tadi apalagi kebudayaan one thing yang mau kita coba menduniakan ini tapi kalau kita persempit sedikit kesenian bahagian dari kebudayaan yang rangkaian webinar kita sebelumnya kita juga sudah bicara soal itu ada randai ada lagi yang lain mungkin aktivitas kesenian yang lain kebudayaan yang lain maksud saya ada pacu jalur dan lain sebagainya nah ke depan bisa jadi yang kita pikirkan bukan kebudayaan secara keseluruhan yang kita mau menduniakan itu pemikiran dokter Effendi Effendi saya pikir itu kan sangat ideal sekali tapi kalau seandainya kita lebih mengerucut kepada hal-hal bahagian dari kebudayaan kuansing yang mau kita menduniakan itu saya pikir ada kesempatan juga kita terbuka untuk itu misalnya nah ambil contoh misalnya tadi ada pacu jalur atau randai katalah demikian saya mendengar ada kunci tadi disampaikan oleh dokter Basrul bahwa pelaku seni juga harus dinamik tidak hanya kebudayaan ataupun kesenian itu sendiri yang dinamis kata Pak Yose Rizal tapi si pelakunya juga dinamik ia harus menyesuaikan juga dengan kondisi yang ada sekarang dan yang akan datang supaya ia tetap sustainable entrepreneurship saya pikir tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Wan tidak hanya bagi generasi muda yang berbisnis dalam arti yang sesungguhnya yang mau kita lakukan di sesungguhnya pelaku seni disana juga perlu mempunyai kemampuan entrepreneurship itu termasuk memasarkan dirinya dan aktivitasnya itu supaya ia bisa sustain juga tentu saja yang saya lihat ini hanya dari satu sisi saja sisi dari keberlanjutannya dilihat dari aspek ekonomi misalnya tapi namun pendemikian tidak kita pungkiri pendapat dari dokter Epi tadi itu Epi Martison komposer saya sangat setuju sekali tidak akan mungkin eksis seni tradisional dengan kondisi yang sekarang tanpa didukung dengan kebijakan oleh penguasa atau pemerintah itu padahal bisa jadi di seni tradisional itu kita mempunyai keuntungan apa namanya itu komparatif advantage tidak hanya kompetitif advantage tapi juga komparatif advantage karena apa kita punya uniqueness tersendiri di situ dengan uniqueness itulah orang lain berkeinginan untuk datang kedatangan orang lain itu membawa dampak dan multi flyer efek terhadap daerah kita kuantan kalau begitu kita kita mesti berpikir dan kita juga berinisiasi menduniakan budaya atau kesenian kita ini kesenian kuansing ini gitu itu memang sangat berat kalau hanya pelaku seni tradisional ia berjuang sendirian menembus tembok yang sangat tebal tanpa diberikan perlindungan dan bahkan juga bantuan untuk itu saya sangat senang sekali Pak Yosir Rizal bicara soal pembinaan nah menurut saya menurut yang saya tahu paling tidak tentu Pak Yosir Rizal lebih tahu dari saya tentang itu pembinaan kita terhadap seni tradisional dan pelaku seni tradisional itu boleh dikatakan tidak ada sehingga ia bergerak dengan apa yang ia dan pada saat ia bergerak itu ternyata dia sudah melanggar atau sudah di luar koridor filosofi tadi yang disampaikan oleh Dr. Basru adat Basandi Sarak Sarak Basandi Kitabula adat Mangato Sarak Mangato adat Mamakai itu mereka tidak paham sehingga bercampur aduk praktek tradisional mereka itu dengan kondisi yang di luar koridor koridor adat maupun koridor koridor Sarak tadi itu nah kalau ini kita biarkan terus kalau kita ini kita biarkan terus bukan mendunia yang kita inginkan bahkan kesenian tradisional itu bisa saja menjadi spot untuk degradasi moral di kampung kampung kita itu nah bagian kedua Seth tadi bisa menangkap bahwa antara kaum adat dengan alim ulama sebetulnya memang satu perahu harusnya kita itu nah kadang-kadang kadang-kadang saya lihat itu sesuatu yang tidak terjalin berkulindan antara kaum adat dengan agama kita itu mungkin pengamatan saya ini parsial mungkin pengamatan saya ini tidak bisa dijadikan fakta sebagai kajian-kajian yang lebih spesifik tapi ke depan saya yakin betul bahwa dengan seni tradisi kita bahagian dari budaya kuansing kalau kita bina dengan baik dan kita berada dalam koridornya kenapa tidak ini bahagian daripada yang bisa mendunia karena kita mempunyai uniqueness tersendiri dari kita nah ini yang mungkin bisa saya sampaikan Pak Sekum terima kasih dan pandangan-pandangan saya ini tentu pandangan-pandangan bebas bukan pandangan dari orang seorang ahli kebudayaan tentu saja terima kasih ya terima kasih Dinda dari Padang Sumatera Barat mungkin kita beri kesempatan kepada Dr. Bajro yang menangkapi atau untuk respon yang termasuknya dari tapi kami juga ingin menyampaikan kami dengar juga di Malaysia itu ada seniman kerajaan mungkin karena disitu mungkin seniman di Malaysia seakan-akan lebih makmur daripada seniman Indonesia mungkin Malaysia diberi tanggapan sedikit nanti Dr. Bajro silakan oke supaya saya jangan terlupa pertama mengenai seniman di Malaysia yang makmur itu tak betul sama saja jadi bukan seniman Malaysia dengan Indonesia sama tapi perhatian pihak kerajaan terhadap seni di Malaysia dan Indonesia sama bahkan saya lihat di Indonesia perhatian pihak PEMDA lebih bagus daripada di Malaysia Sastrawan Negara Sastrawan Negara segala macam itu memang ada anugerah yang diberikan itu sekali dua tahun kadang-kadang tidak ada sekali lima tahun itu hanya satu orang satu orang sekali dua tahun kadang sampai sekali lima tahun enam tahun tak dapat baru satu orang dapat dan itu memang ada kesemewaan tidak tapi tidak terlalu banyak misalnya uang ada sekian puluh ribu tapi itu cuma satu orang kemudian ada kemudahan kesehatan yang diberikan tapi di Indonesia juga ada anugerah-anugerah untuk seniman dan kalau PEMDA pihak pemerintah daerah di Malaysia saya kira saya boleh katakanlah hampir bukan mengatakan tidak ada tapi hampir tidak ada sedikit sedikit sekali kalau nak bandingkan dengan PEMDA Riau PEMDA Riau jauh lebih lebih memberi perhatian terhadap para seniman dan pembinaan kebudayaan di daerah-daerah dibandingkan dengan Malaysia mungkin ada sedikit negeri Kelantan mungkin tapi kalau yang lain-lain nasib seniman sama saja sebab itu saya katakan seniman mesti bergerak sendiri dan di Malaysia pun seniman bergerak sendiri dan kalau di Indonesia ada seniman yang jadi pengamen di Malaysia artis yang sudah terkenal punya rakaman punya album lagunya pernah meletup tapi sekarang jadi pengamen pun ada apalagi seniman-seniman daerah apalagi seniman-seniman tradisional jadi rata-rata mereka yang boleh hidup dengan seniman itu sebenarnya mereka bukan hidup dengan seniman tapi mereka mempunyai profesi lain misalnya guru misalnya yang sepenuh masa sebagai seniman hampir tidak ada ada mungkin di Kelantan adalah seniman di Kibarat tapi bukan hidup dengan bantuan pihak Pemda tapi mereka hidup dengan di Kibarat itu sendiri karena di Kibarat diminati oleh masyarakat di daerah mereka itu seniman di Kibarat yang bisa hidup seniman-seniman lain ada di Pahang ada satu mankayan boleh hidup sedikit dengan karya seni yang lain-lain mereka kebanyakannya sebenarnya mereka ada pekerjaan lain ada pekerjaan lain sebab itu kita berada di satu dunia sekarang dunia global di mana setiap orang boleh menonjolkan diri di pentas dunia jadi kalau seorang kulineri dengan satu jenis masakan saja dia boleh menjadi terkenal mengapa tidak seniman sebab itu seniman sekarang seniman mesti mencari peluang sendiri dan mesti berani menerobos elemen-elemen baru bukan hanya sekadar menghasilkan sebuah karya seni yang bermutu seni bukan sekadar itu sebab sekarang mahu tak mahu kita terpaksa tunduk kepada market apa yang disukai oleh orang maksud saya disukai oleh orang itu tak semestinya pop tak semestinya pop tak semestinya pop kadang-kadang benda yang kecil orang suka itu saya contohkan tadi di Turki ada satu seniman Turki orang buta penyanyi penyanyi jalanan selama dia dia main gendang dia pukul gendang kotang-kotang-kotang-kotang-kotang-kotang satu jalur itu pun mungkin boleh dijadikan sampai peringkat dunia tengok orang buat desain sekarang kan desain macam-macam kan kadang-kadang itu dari segi desain dari segi persembahan anda tengok sebenarnya mesti bijak lah seniman mesti kreatif ini kita berada dalam satu dunia semua bersaing dan jangan hidup dengan bantuan tapi boleh pihak yang tanggungjawab perlu memberi bantuan tapi seniman jangan harap untuk hidup dengan bantuan tidak mungkin karena pemda sendiri punya banyak tanggungjawab yang lain bukan saya maknanya saya membela pemda tapi ini realiti kita mesti berpijak pada realiti tidak selamanya kita boleh berpijak pada idealisme kadang-kadang kita juga tunduk kepada realiti kadang-kadang kita juga tunduk pada realiti oke kemudian apa lagi mengenai Elda Suhada tadi ya pengembangan di sekolah Elda ni kalau tak salah saya Elda Elda ya kawan saya ni oke baik kalau di itu memang betul kan Elda dia dulu ni dia penari penari idola kan dia dulu ni waktu di mesti jadi apa ni sekolah memanglah lahan untuk bukan bukan saja seni semuanya apa ni berharap sekolah akan menjadi tempat mereka menumbuhkan benih-benih bukan hanya kesenian juga sukan olahraga juga olahraga juga silat semua berharap ke sekolah jadi sekolah pun tempat permutan sebab itu pandai-pandai lah guru-guru kesenian untuk membina kesenian tapi penting mesti diingat bukan saja kesenian tapi budaya itu sendiri budaya itu sendiri budaya yang begitu luas itu jadi para seniman guru-guru lah guru-guru kesenian di sekolah juga mesti berganding bau dengan guru-guru agama sebab mereka perlu menanamkan budaya yang baik yang di Malaysia disilahkan sebagai budaya-budaya murni di sekolah jadi seniman dan guru-guru agama boleh berganding bau untuk menanamkan nilai-nilai murni kepada anak-anak didik yang terdiri daripada anak-anak kita memang keresahan sekarang tinggi dengan adanya internet sekarang berlaku kerosak kemoral tapi ini bukan baru sejak dulu kerosak kemoral sudah berlaku sejak dulu tapi saya setujulah boleh memang sekolah lah yang penting saya ingat itu saja tanggapan saya oke terima kasih kembalikan kepada moderator sudah masuk saya lihat saya mau menambahkan sedikit silakan silakan tadi berkata soal bagaimana kebudayaan seni itu masuk sekolah saya pikir sudah ada pergup tentang BMR budaya Melayu tentang mulog itu sudah ada ada jalan jadi jadi tidak perlu cemas sampai seluruh kota mungkin terakhir di Kwan Sing untuk Febri tentang BMR sudah melakukan itu jadi sudah kemudian prop asli saya setuju prop tadi pembinaan itu perlu itu dan dalam undang-undang undang-undang nomor 5 tahun 2017 memang ada pembinaan pembinaan itu dari pada pengembangan perlindungan dan pemanfaatan untuk melindungi itu mestro-mestro itu mesti dilindungi mesti dilakukan pembinaan-pembinaan cuma biasanya kalau dirjen kebudayaan untuk mestro itu diberi biaya 2 juta per bulan sampai dia meninggal nah itu perseratannya mesti dipenuhi oleh daerah nah sekarang apakah kota ini UPD-nya sudah mengusulkan mestro itu sesuai dengan SOP sesuai dengan peraturan yang tetapkan oleh pemerintah mungkin belum itu seperti tadi pemerintah daerah itu mesti bikin kebunan juga jangan hanya bikin air terjun saja jadi mestro itu mesti selamatkan saya setuju dengan Pak Asdi dan Epi Mertison mestro itu mesti selamatkan kalau tidak kita akan punah akan terancam punah tidak ada lagi sumber-sumber mestro itu sendiri sampai juga sebenarnya dari Ratip Togak apakah ada mestro-nya yang sekarang bisa kita pertahankan kita usulkan nah itu kan pemerintah daerah setempat yang tahu budaya setempat yang tahu bahwa siapa-siapa saja mestro yang bisa kita usulkan untuk lakukan pembinaan itu diundang-undang bahwa pembinaan itu ada perlindungan pengembangan dan pemanfaatan sampai pemanfaatan itu dianjurkan oleh jadi memang ada tugas pemerintah untuk melakukan perlindungan tadi ada warisan budaya yang tak benar yang sudah mendapatkan pengakuan sertifikat PBTB itu tanggung jawab pemerintah daerah dengan pembinaan kode dia punah makanya saya bilang bahwa kalau kita tidak melakukan itu akan jadi namanya musibah musibah kebudayaan jangan seperti yang sampaikan Epi Metison ketika pendek itu diklaim oleh tetangga oleh kampung baru kita sibuk itu kan namanya musibah kebudayaan ketika rendang diklaim baru kita pening sama juga dengan topeng diklaim oleh Thailand baru pening nah ini saya pikir perlu dilakukan perlindungan tentulah dilindungi itu dengan serana-paserana karena dalam itu kan ada sub-objek pemajuan itu kan ada sumber daya manusia serana-paserana lembaga kebudayaan apa ketumbuh nah semua kan butuh-butuh pembinaan dari pemerintah kalau pemerintah tidak mengusulkan ya sama saja bohong saya mengalami sendiri bahwa pemerintah koopaten tidak semuanya memikirkan kebudayaan karena dia berada dalam nombongkelatur budpar kebudayaan kebudayaan pariwisata nah padahal urusan kalau dia budpar kebudayaan di depan urusan wajibnya kebudayaan pariwisata merupakan urusan pilihan tapi kenyataannya tidak pariwisata lebih dan jauh daripada kebudayaan padahal kebudayaan itu bisa melahirkan unsur-unsur pariwisata bisa melahirkan income-income untuk pariwisata nah itu memang ada di undang-undang undang-undang menunggu pembinaan itu bukan nanti undang-undang lima ada ada 10 OPK ada undang-undang yang itu menghasilkan untuk seniman tradisional karena kalau mesro tidak ada itu punah banyak bentuk tradisi kita yang punah sama juga tadi Ratip Togak kita juga dulu susah mencari mesronya di Kuan San di Kuan Sing justru kita dapat mesronya di Rokan jadi memang dia sudah tetapkan bagi BTP atau Togak tahun 2018 sudah menjadi warisan budaya Togak Benda Indonesia dan itu berhak untuk menuju ke UNESCO itu tambahan dari saya mungkin apabila pernyataan saya kurang berkenan tutur kata saya yang kurang berkenan sebagai manusia untuk tak lupuk dari salah saya mohon maaf apabila ada menyinggung perasaan nanti sama-sama Dato' Dato' kawan-kawan sekalian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mungkin karena sudah malam mungkin secara resmi kita tutup mungkin Dato' Bazrul mau rehat istirahat dan mungkin kita undang lagi untuk siri yang berikutnya jalan-jalan untuk lebih mungkin dengan sisi yang lain tapi mungkin malam ini mungkin secara resmi kita tutup ya Bang Harman ya kami terutama kami dari IKKS Gatang Kelara Kontas Singi dan forum komunikasi IKKS Indonesia mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Baju yang telah berkenan hadir bersama-sama kita banyak yang kami dapat dari Dr. kami minta juga satu saat nanti kita juga bisa kembali berkabung memberikan mendengarkan atau menerima ilmu-ilmu dari Dr. mungkin karena waktu ya kami juga mau menahan Dr. sebenarnya tapi mungkin di sana sudah jam 12 malam meskipun kita tidak jauh beda dalam waktu sholat mungkin tidak jauh beda jika memang Dr. ingin beristirahat ya kami persilakan semoga kita bisa berjumpa kembali nanti dokter terima kasih banyak mudah-mudahan kita semua apa yang kita disampaikan oleh dokter tadi kita bisa ambil manfaatnya terima kasih dan bagi yang kita-kita yang masih ada yang di orang Indonesia di daerah Indonesia kita persilakan masih ada waktu terima kasih dokter wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter dari Malaysia pakai apa dia ini ini sebenarnya tanjak sekarang anak muda sedang tren bertanjak di Malaysia dan ini tanjak ini namanya tanjak mendung berahi ini tanjak yang dipakai oleh yang diputuan agung Malaysia model tanjak ini anda kalau tengok tanjak pada yang dipakai oleh yang diputuan agung ataupun yalah yang diputuan agung Malaysia tanjak seperti inilah dan saya suka tanjak ini itu tenun tanjak itu seperti songket sepertinya dokter Basrul iya kah memang songket songket memang songket itu tenun songket jadi ada banyak-banyak jenis di Malaysia sekarang sedang tren songket itu tanjak ini jadi terakhir terakhir saya pertama sekali saya mohon berima maaf lah kalau ada yang cakap-cakap yang tak berapa sesuai yang tak berkenan maklum lah kita kan bercakap di kadang-kadang pun kita pun bercakap pun kita mulai lepas saja bercakap kan sebab itu tanpa konsep kita bercakap yang saya tahu ini semua ini pembesar-pembesar kuansing yang ada di sini semua ini ada biasa lah ada Yoseh ni mahasiswa S3 saya ni habis COVID ni cepat ke ketanya malin ya jadi doktor kami geser acara ini biasanya kami setiap ahad malam tapi kata Adinda Yoseh besok ada acara malam dengan berpantun dengan gubernur jadi kami geser itu agar bisa ketemu sama doktor Alhamdulillah lah saya malam ni dapat bersama dengan semua 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 kawan-kawan ni daripada kuansing mudah-mudahan ada mempaat lah apa yang saya cakap ni saya cuba sampai ke apa-apa yang saya terfikir ada mempaat kemudian apa yang kita cakap hari ni nampak kecil tapi sebenarnya besar juga dalam pantun sebut anak itik anak ayam terbang mengisi mengisi langit kecil seperti biji bayam mengandung bumi dengan langit mantap minta dibalas tuh sama siapa nih sama jatuh lah yang lap yang dari Pak Ios yang balas Pak Ios tuh balas Pak Ios Pak Ios pakar bantun tuh kalau tak Bang Epi Pak Epi Martison mudah-mudahan nanti habis COVID-19 ini kita ketemu di Kuala Lumpur ataupun di Jakarta selalu selalu sama Wai Haji sehari itu saya pun lama di Jakarta selalunya saya jumpa dengan itu si siapa tuh yang Asri Zalnor Asri Zalnor itu konco kita sebenarnya di Pekan Baru tapi bapaknya Minang sama Bengkulu saya di di Jakarta Nanti sampaikan salam saya dengan Asri Zalnor Insya Allah kalau jumpa dengan siapa Sitarji juga Bang Tarji ada tapi agak sakit-sakitan itu juga itu kan seniman besar riau tuh tapi sakit-sakitan ya sakit sendiri aja sementara ada petata petiti dayung serempak untung serentak buntung tetap aja masing-masing jadi seniman itu dapat buntungnya seniman itu ya pencipta lagu negara nasibnya sama ya buntung tanggung sendiri-sendiri roti buaya roti buaya mendaki gunung jatuh tersangkut di pohon jati seni budaya harus kita junjung kalau bukan kita siapa lagi silahkan ini dari lam kuantan ketua lembaga dan melayu panakya pisau serawi ambiakkan galah batang lintabuang silodang jadikan nyiru ini untuk dokter basrul nansatipiak kami jadikan lawi nansakopal kami jadikan gunuang alam takombang jadi guru awadah sebentar saya tunggu sekejap untuk tempat Yosef kalau sekarang yang menjadi datuk bandar kuantan itu kuantan Malaysia kuantan ini ibu negeri pahang ibu kota provinsi jadi wali kotanya itu itu kawan serumah saya masa di SMA kawasan satu asrama jadi saya kenal baik jadi kalau nak buat kerjasama dengan kuantan ini saya boleh bawa jumpa dengan datuk bandar dia dengan wali kota dia insyaAllah itu sebab dia kawan-kawan baik saya masuk sekolah dulu walaupun lama tak jumpa kalau sebut saya insyaAllah dia akan tunggu jadi ini mungkin untuk untuk kuantan orang-orang kuantan berkunjung berkunjung ke rumah kepada wali kotanya itu wali kota kuantan itu di kuantan ini ibu kota provinsi pahang jadi kalau berkunjung insyaAllah dengan datuk medan itu dia kawan saya itu kawan kami masa sekolah saya maaf sama itu insyaAllah insyaAllah ini ada terakhir nak menutup hari ini ditanam tebu hari ini bersurai dulu untuk kita itu saja tak ada lagi baik pantunnya pantun pantun satu lagi kita dengar pantun pantun dari cerenti jadi cerenti pantun cerenti makan ikan tenggiri di cerenti cukup sekian terima kasih itu satu lagi satu lagi orang Malaysia menganyilikan yang dapat ikan bocek suatu saat kita akan berjumpakan mudah-mudahan kita berjumpa di lain waktu Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Bang Bang Suandri Bang Suandri ada pantun mic-nya bang mic-nya mic-nya bang ada pantun oh enggak dengar dia ini orang tua salah seorang ini kita senior mungkin bang ada pantun bang pauzi saya satu ya ya Chris Usaka berkelok delapan kalau ada kata dan penyampaian saya yang salah mohon dimaafkan kami kami maafkan baru sekali itu ngomong dari kami salahnya oke Pak Suandri ada mau ini Pak ada yang mau sampaikan untuk Pak Yose ya dan mohon juga nanti disampaikan ke Pak Kadis Pendidikan BMR itu kan di sekolah menengah sudah merupakan mata pelajaran mata lokal kebetulan saya kan kepala SMA jadi gurunya Pak itu sampai hari ini tidak ada yang khusus diangkat jurusan seni budaya itu jadi kita manfaatkan yang dari alumni lancang kuning jadi rata-rata di Riau itu guru-guru mautan lokal itu budaya Melayu Riau kalau di kami di sekolah kami itu guru laraga di sekolah-sekolah lain ada guru matematika untuk memenuhi jam syaratnya saja Pak jadi ini sebagai apa namanya perhatian bagi kita supaya budaya Melayu Riau ini anak-anak kita lebih tahu karena banyak anak-anak kita ini di sekolah menengah itu yang tidak tahu dengan budaya jadi saya tahu persis jangan jauh-jauh Pak di inuman itu sendiri saja di kuansing bukan bukan inuman di kuansing saja banyak anak-anak kita itu yang tidak tahu dengan budayanya Pak contoh yang saya sampaikan tadi arti toga kemudian sayat mikir burda sampai ke yang lain Pak yang obelnya itulah salong nandut tadinya yang merusak yang merusak mental dan akidah rakyat kita ini jadi tatatan bagi kita Pak kasihan nanti akan terjadi dekadensi moral saya kira itu saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh